Bab 101 melihat ke bawah dengan menghina. Long Chen. Melihat sosok itu, jantung semua orang berdebar kencang. Long Chen benar-benar berhasil kembali pada saat kritis ini. Awalnya Cuyao sudah menutup matanya, menunggu kematian. Tapi membuka matanya dan melihat sosok familiar yang sudah lama ingin dia lihat, air matanya mulai mengalir di luar kendalinya. Maaf saya terlambat. Long Chen memeluk Cuyao dan dengan lembut menepuk punggungnya. Jangan khawatir, aku akan menangani semuanya. Petik 2. Tiba-tiba raungan marah terdengar. Para prajurit yang telah dengan erat mengepung orang-orang rumah tangga Long tiba-tiba mengeluarkan teriakan ketakutan. Pada waktu yang tidak diketahui, serigala putih salju besar telah muncul di depan mereka. Membuka mulutnya, bila angin ditembakkan. Pisau angin itu seperti bulan sabit yang berputar dengan cepat. Begitu meninggalkan mulut Little Snow, ukurannya segera bertambah banyak dan tanpa ampun menebas tentara di depan. Bila angin yang menakutkan itu menebas mereka seperti sabit menembus rumput. Lebih dari seratus tentara yang berada di jalurnya semuanya hancur berkeping-keping, darah memenuhi langit. Kerja bagus, salju kecil. Lakukan yang terbaik untuk membunuh mereka untukku. Teriak Long Chen. Dia dipenuhi dengan niat membunuh untuk orang-orang ini yang berada di sekitar rumahnya. Entah itu sukarela atau tidak, dia pasti tidak akan pernah memaafkan orang yang menyakiti orang-orang terdekatnya. Jika dia terlambat hanya satu langkah sekarang, Cuyao dan ibunya pasti sudah mati. Itu adalah hal yang paling membuatnya takut, jadi dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mengaum, Little Snow sekali lagi menembakkan bila angin. Ruang di depannya segera menjadi kosong dari musuh yang hidup. Para prajurit itu semua segera ketakutan dengan kemunculan binatang ajaib yang begitu kuat dan semua melarikan diri. Dua serangan Little Snow segera mengurangi tekanan pada mereka. Dua ahli kelahiran kembali otot yang dibawa Long Tian Xiao bekerja sama dengan Xi Feng dan yang lainnya untuk mengusir para penyerang. Bu, putramu tidak berbakti dan membuatmu menderita. Long Chen tidak bisa menahan rasa malu ketika dia melihat wajah Kuyu ibunya. Anak bodoh, penderitaan apa yang dialami ibumu? Anda adalah orang yang harus menahan rasa sakit. Petik 2 Meskipun dia tidak tahu persis apa yang telah terjadi dengan Long Chen selama ini, dia pasti tahu hari-harinya tidak lebih baik. Melihat perjalanan lelah Long Chen, hatinya sakit untuknya. Long Chen hendak mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia baru saja menyadari aman dan dengan cepat menghampirinya. Wajah aman sekarang menjadi kuning pucat. Matanya tenggelam dalam dan auranya sangat lemah. Kekuatan hidupnya seperti lilin yang berkedip-kedip yang mungkin akan padam setiap saat. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka tidak akan pernah bisa menahan banyak jarum pengikis tulang. Aman yang berada di ranjang kematiannya perlahan membuka matanya saat mendengar suara Long Chen. Dia berbicara seolah terbebas dari beban yang berat, Maaf saudara Long, aman terlalu bodoh dan tidak berguna. Aku gagal dalam misi yang dipercayakan kepadaku dan sangat menyakiti ibu. Petik 2 Tidak, kamu melakukannya dengan sangat baik. Tapi sekarang aku akan menangani semuanya. Long Chen memotongnya. Aman ditutupi jarum mengikis tulang dan berada di nafas terakhirnya. Niat membunuh membumbung tinggi di dalam dirinya. Rasa sakit dari jarum mengikis tulang adalah sesuatu yang benar-benar disadari oleh penggarap pil seperti dia. Setelah menyiksa pria yang awalnya kokoh menjadi keadaan seperti itu, kemarahan Long Chen hampir cukup untuk membuatnya meledak. Saudaraku Long, aku mungkin tidak bisa melanjutkan. Aman sedikit malu. Omong kosong. Dengan saya di sini, Anda pasti tidak akan mati. Anda masih harus berjuang bersama saya di masa depan. Petik 2 Long Chen mengeluarkan mutiara dari cincinnya. Itu adalah sesuatu yang diberikan oleh ahli dari dunia jiwa itu saat dia pergi. Itu sebenarnya bukan mutiara, tapi bola air. Tapi itu sangat padat sehingga tampak seperti mutiara. Esensi kehidupan yang sangat kuat terkandung di dalamnya. Long Chen menekan mutiara dengan jarinya dan tetesan air berkilau keluar dari itu dan masuk ke mulut aman. Begitu tetesan itu memasuki tubuh aman, dia secara bertahap mulai terbangun dari keadaannya yang hampir mati. Bertahan dengan rasa sakit. Saya akan menghapus jarum itu. Melihat bahwa itu efektif, Long Chen mulai menggunakan kekuatan spiritualnya. Lusinan jarum mengikis tulang itu semuanya dengan hati-hati diekstraksi oleh kekuatan spiritualnya. Aman mengeluarkan rasa sakit yang tumbuh dan langsung pingsan. Long Chen memberi aman pemeriksaan cepat. Dia menyadari tubuh aman telah memasuki kondisi mati suri untuk melindungi dirinya sendiri. Esensi kehidupan yang kuat yang dia berikan padanya saat ini perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya dan dia tidak akan berada dalam bahaya. Tapi dia tidak akan bisa bertarung untuk sementara waktu. Setelah memberi tahu bau air dan yang lainnya untuk menjaga aman, Long Chen melihat sekeliling. Dengan tambahan salju kecil, para prajurit yang masih terus meneliti dari segala arah sekarang tidak dapat menembus cincin pertahanan mereka. Kedatangan Long Chen sangat mempengaruhi si Feng dan yang lainnya. Mereka merasa diri mereka dipenuhi dengan kekuatan dan mereka bertempur dengan lebih berani. Hanya pada saat inilah Long Chen punya waktu untuk memeriksa medan perang dengan cermat. Beberapa mil jauhnya ada kobaran api besar yang terus-menerus bertabrakan. Itu adalah tempat di mana Grandmaster Yun Qi melawan Wei Chang dan Wang Luyang. Di tempat lain ada seorang pria jangkung dan berotot. Pedang di tangannya menari saat dia dengan gagah berani bertarung melawan tiga ahli muskel ribert. Melihat sosok itu, hati Long Chen menghangat. Itu adalah ayahnya yang tidak pernah dia lihat selama bertahun-tahun. Tapi kesan tentang dirinya dari masa kecilnya masih tetap jelas seperti biasanya. Long Chen tersenyum. Melambaikan tangannya ke tanah, dia mengumpulkan jarum mengikis tulang itu. Mengangkat dan meletakkan pedang besarnya di bahunya, dia mulai berjalan keluar. Ketika dia tiba di tempat si Feng bertempur melawan tentara yang menyerang, dia menebas pedangnya dan lebih dari selusin tentara di depan segera diledakkan kembali. Kamu adalah saudara yang baik, Long Chen menepuk bahu si Feng. Untuk berdiri di sisi rumah tangga panjangnya bahkan saat ini, dia pasti saudara hidup dan mati yang sejati. Aku akan membiarkan kalian menangani tempat ini. Aku akan pergi ke sana dan menyelesaikan dendam lama dengan Ying Ho. Long Chen tidak menunggu si Feng untuk mengatakan apapun sebelum berjalan keluar begitu saja. Long Chen berhasil memblokir serangan dari Ying Ho segera setelah dia tiba, mengejutkan semua orang. Melihat dia perlahan keluar sekarang, para prajurit itu tidak bisa menahan gemetar dan perlahan mundur beberapa langkah. Apa yang Anda takutkan? Itu hanya satu orang. Semua orang menyerang bersama. Selama kita membunuh Long Chen, keluarga kita akan hidup dalam kekayaan untuk generasi yang akan datang. Petik 2 Teriakan keras segera membangkitkan gairah semua orang. Tidak peduli seberapa kuat Long Chen, dia tidak akan bisa memblokir pasukan besar mereka yang terdiri dari ratusan ribu orang. Mereka pasti bisa membuatnya lelah sampai mati. Para prajurit meraung dan mengangkat senjata mereka, menyerang Long Chen seperti gelombang yang kuat. Tapi Long Chen sepertinya belum melihat mereka, hanya melihat ke arah Ying Ho yang jauh. Cermat, si Feng berteriak ketakutan. Melihat Long Chen mengabaikan para prajurit itu, dia dengan gugup memanggil peringatan. Long Chen sepertinya masih bertingkah seolah dia belum mendengarnya. Masih berjalan ke arah aslinya, dia segera ditenggelamkan oleh pasukan besar. Pil api gelombang, petik 2 Tiba-tiba gelombang api besar meraung, segera menyebar ratusan meter, gelombang panas yang bergulung menelan tentara di sekitarnya. Ahahaha, ceritan sengsara terdengar saat nyala api yang menakutkan mengubah mereka menjadi orang-orang api. Orang-orang yang paling dekat dengan Long Chen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum langsung berubah menjadi abu. Adapun orang-orang yang lebih jauh, hanya mereka yang memiliki kesempatan untuk berteriak sepuasnya. Namun, jeritan itu semua terputus, dan hanya dalam beberapa saat, semuanya menjadi sunyi yang menakutkan. Para prajurit sangat ketakutan dan buru-buru melarikan diri. Mereka akhirnya menyadari bahwa Long Chen juga seorang penggarap pil dengan api-pil yang sangat kuat. Api melonjak di seluruh tubuh Long Chen. Mustahil untuk melihatnya dengan jelas, tapi mereka tahu pedang besarnya masih diayunkan ke bahunya dan dia perlahan berjalan ke depan. Sejak awal, Long Chen tidak menghentikan langkahnya. Orang-orang yang menghalangi dia diperlakukan hanya sebagai debu di jalannya. Saat dia perlahan berjalan, pil flamenya menghanguskan tanah dan membuat para prajurit ketakutan. Seolah-olah dewa api telah turun dan dipenuhi dengan penghinaan untuk segalanya dan semua orang. Tidak ada yang berani menghalangi Long Chen lagi. Sebaliknya mereka semua mulai mundur, dan jalan terbuka muncul di depan Long Chen. Chu Yao dipenuhi dengan emosi saat dia melihat punggung seperti dewa itu. Dia selalu sangat bisa diandalkan, tidak pernah mengecewakan siapapun. Si Feng, Fatih Yu dan mereka memiliki hasrat mereka semakin terpicu saat mereka melihat punggung Long Chen. Dia berjalan menembus pasukan ratusan ribu, musuhnya tidak ada apa-apa baginya dan tidak ada yang berani menghalanginya. Seberapa mengesankan itu. Terpengaruh oleh pemandangan itu, para prajurit yang semula penuh semangat menjadi lamban, moral mereka merosot. Itu mengurangi banyak tekanan pada si Feng dan mereka. Bagaimanapun, mereka tidak mencoba untuk memusnahkan musuh mereka, tetapi hanya untuk bertahan. Jika tidak dengan Chu Yao dan dua ahli kelahiran kembali otot itu, membunuh jalan keluar dari tentara akan sangat mudah. Tapi mereka harus melindungi ini. Panjang dan mereka, jika seorang prajurit berhasil menerobos blokade mereka, itu akan menjadi bencana total. Jadi mereka tidak dapat benar-benar bertarung dengan bebas. Untunglah Little Snow sekarang telah bergabung dengan mereka. Magical Beast peringkat kedua bahkan lebih mengintimidasi daripada ahli muskel Rebirth di mata mereka. Meskipun bila angin Little Snow hanya dapat digunakan setelah menghemat energi untuk sementara waktu, tubuh fisiknya yang sebenarnya sangat tangguh sehingga tombak mereka benar-benar tidak dapat menembus kulitnya. Sama seperti itu, Long Chen keluar dari pengepungan mereka. Dia bergegas ke sisi ayahnya. Adapun para prajurit itu, dia tidak mau repot-repot membunuh mereka. Ibunya memiliki banyak penjaga. Prajurit biasa itu sama sekali tidak bisa mendekat. Saat ini ada sesuatu yang lebih penting untuk dia lakukan. Musuh sejatinya ada tepat di depannya. Adapun pangeran keempat, dia segera mulai merasa tidak nyaman ketika Long Chen muncul. Melihat tampilan kekuatan dan kepercayaan Long Chen saat ini, sepertinya hadiah mulai menyimpang dari rencana aslinya. Jika dia tidak memiliki keraguan tentang orang itu, dia bahkan mungkin ingin lari. Pangeran keempat tiba-tiba menoleh ke Xiaoyu. Tentara saya sudah keluar, saatnya sisi anda juga mulai bergerak. Petik 2. Xiaoyu tersenyum mengejek, Apakah kamu memesan saya? Atau memohon padaku? Petik 2. Pangeran keempat terdiam sesaat. Dia mengutuk setiap anggota keluarganya di dalam, mengetahui bahwa ini benar-benar jahat yang tak tertandingi. Dia hanya mengirim satu ahli muskel ribert dari sisinya untuk mempertahankan penampilan. Tapi dia sebenarnya hanya dengan sengaja menonton ketika Phoenix Cry Empire bertempur secara tidak berdamai melawan keluarga Long. Itu untuk menurunkan kekuatan militer Phoenix Cry. Setelah dia mendapatkan kekaisaran Cry Phoenix, jika kekuatannya sudah sangat diturunkan, mereka harus bergantung pada Grencia untuk bertahan hidup. Kami bekerja sama. Akan lebih baik bagi anda untuk memahami itu. Pangeran keempat menggertakkan giginya. Aku tidak bekerja denganmu. Karena orang yang bekerja dengan saya belum mengatakan apa-apa, saya tidak perlu bergerak apapun. Xia Yu Yu tertawa mengejek. Ekspresi pangeran keempat segera menjadi jelek. Memalingkan kepalanya ke belakang, dia melihat seorang pria berjubah putih duduk di kursi di antara kerumunan orang, diam-diam minum teh. Pada saat yang sama ketika hati pangeran keempat dipenuhi dengan kecemasan, Long Chen tiba di medan perang Long Tian Xiao. Melihat sosok yang dikenalnya, Long Chen tersenyum sedikit. Bisakah kamu memberikan satu padaku? Bab 102 mengejutkan semua orang. Bang! Pedang Long Tian Xiao melesat tajam, dan dengan teriakan dingin, dia bertabrakan dengan tiga orang lainnya. Dia mundur beberapa langkah dan menatap Long Chen, bersyukur. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari putra Long Tian Xiao. Beginilah seharusnya pria. Petik 2 Semua yang Long Chen lakukan sejak tiba telah dilihat olehnya. Anak terisak yang selalu mengikuti di belakangnya itu sudah menjadi pria sejati. Kembali ketika dia pergi, Long Chen baru saja menjadi seorang anak yang hanya tahu bagaimana menangis. Tapi dalam sekejap mata, dia sudah dewasa. Dia merasa bersyukur sekaligus kehilangan sesuatu. Penyesalan terbesarnya adalah dia tidak bisa menemani Long Chen saat dia dewasa. Kepahitan yang harus diderita Long Chen selama bertahun-tahun ini adalah sesuatu yang sangat dia sadari. Justru karena penderitaan itulah Long Chen yang seharusnya masih anak-anak menjadi dewasa lebih awal dan menjadi pria yang mampu menopang langit dan bumi, seseorang yang dapat diandalkan untuk memblokir angin dan hujan kehidupan. Melihat Long Chen telah tiba, Ying Ho dan yang lainnya berhenti. Wajah Ying Ho sangat jelek. Terakhir kali dia hanya berhasil kembali setengah mati. Itu semua karena Long Chen. Melihat dia berdiri di sana dengan sehat seperti biasanya, dia dipenuhi dengan kebencian. Long Chen, terakhir kali kamu beruntung. Apakah kamu masih berpikir kamu bisa melarikan diri lagi? Petik 2. Melarikan diri. Tapi tampaknya orang yang melarikan diri terakhir kali bukanlah aku, kan? Long Chen dengan dingin tertawa. Wajah Ying Ho segera berubah menjadi ungu karena marah. Kata-kata Long Chen tidak berbeda dengan memberinya tamparan terbuka di wajahnya. Saat itu dia mengejar Long Chen hanya untuk dikirim melarikan diri dari pedang Long Chen. Seorang ahli muskel ribar telah dikirim melarikan diri dari pemula ki kondensasi. Apakah ada hal lain di dunia ini yang bisa sangat konyol? Tiga orang lainnya, termasuk Long Tian Xiao, semuanya terkejut. Wu Hou yang mengetahui bahwa Ying Ho terluka parah pernah bertanya kepadanya tentang luka-lukanya, tetapi Ying Ho menolak untuk mengatakannya sedikitpun. Tapi sekarang dari apa yang mereka berdua katakan dan kemudian menambahkan ekspresi Ying Ho, mereka semua bisa menyimpulkan beberapa petunjuk. Dan justru karena mereka berhasil menebak apa yang terjadi sehingga mereka sangat terkejut. Hahaha, beginilah seharusnya putra Long Tian Xiao. Luar biasa, hari ini kami ayah dan anak akan bergandengan tangan dan membiarkan mereka melihat keagungan pria keluarga panjang kami. Petik 2. Long Tian Xiao tertawa terbahak-bahak. Dia sudah belajar dari Chen Fei bahwa pertumbuhan Long Chen sangat cepat. Chen Fei sendiri, seorang ahli kondensasi darah puncak, telah sepenuhnya di bawah kendali Long Chen. Tetapi Long Tian Xiao tahu bahwa itu hanya keberuntungan. Long Chen mengandalkan alkimia untuk memanfaatkannya, dan Chen Fei juga tidak benar-benar berusaha melawannya. Jadi ketika dia mendengar pujian Chen Fei, dia hanya tersenyum sedikit. Tapi melihat Long Chen muncul di medan perang seperti ini, menghancurkan tombak Ying Ho, maju seperti pasukan besar bukanlah apa-apa, menunjukkan ketegasannya, dia tahu itu bukan palsu. Level semacam itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seseorang yang telah marah karena lolos dari kematian. Dan sekarang dari pertukaran kata mereka, Long Tian Xiao melihat sisi dominan dari Long Chen. Long Chen saat ini memiliki aura ahli sejati. Situasinya masih sama putus asa seperti biasanya. Sekarang Long Chen telah tiba, Long Tian Xiao merayakannya. Dia juga ingin melihat seberapa kuat putranya telah tumbuh. Aku akan pergi dulu. Anda fokus pada keamanan, jangan coba-coba pamer. Long Tian Xiao diam-diam memperingatkannya dan kemudian berlari ke depan, banyak gambar pedang muncul di sekitar. Cahaya sabar seperti gelombang karena segera menelan mereka bertiga. Jelas Long Tian Xiao adalah seseorang yang sangat peduli dengan anak-anaknya. Bahkan sekarang, dia masih takut untuk membahayakan Long Chen. Bagaimanapun, Long Chen masih terlalu muda. Pertarungan hidup dan mati semacam ini terlalu berbahaya. Melihat punggung Long Tian Xiao, Long Chen teringat bagaimana ketika dia masih muda, ayahnya diam-diam akan membawanya ke pegunungan untuk beberapa petualangan di belakang punggung ibunya. Suatu kali, Long Chen sedang mengayunkan pedang melawan babi hutan kecil. Ayahnya mengambil bagian depan sementara dia membantu ke samping, dan keduanya bekerja sama untuk menurunkannya. Sekarang lebih dari 10 tahun telah berlalu. Punggung itu masih belum berubah dan masih besar dan mengesankan seperti biasanya. Tapi sedikit memutihnya rambutnya menyebabkan Long Chen segera merasa sedih. Ayah, saya sudah dewasa. Biar aku yang memimpin kali ini. Melihat tiga lawan mereka, Long Chen menyerang ke depan dengan eksplosif, menebas Ying Ho. Ying Ho sudah lama berjaga-jaga. Jika pertanyaannya adalah siapa yang memiliki pemahaman terbesar tentang Long Chen di sini, itu pasti dia. Dia satu-satunya yang tahu betapa kuatnya Long Chen. Jika ada yang meremehkannya karena masa mudanya, mereka pasti hanya akan meminta kematian. Melihat Long Chen menyerbu, Ying Ho dengan dingin tertawa. Mengambil satu langkah mundur, dia mundur dari radius serangan Long Tian Xiao. Melihat tawa aneh di wajah Ying Ho, Long Tian Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang lawan lamanya ini. Meskipun kemampuan bertarungnya lebih rendah daripada miliknya dalam satu level, rencananya yang mendalam pasti menakutkan. Meskipun dia tidak tahu persis apa rencananya, dia secara naluriah mempercepat ke arah itu, ingin menguncinya dalam pertempuran dengannya. Tapi Wu Hou dan ahli dari Gren Xia telah mengetahui niat Long Tian Xiao. Mereka meledak dengan kekuatan penuh, secara paksa memblokirnya. Pembuluh darah muncul di dahi Ying Ho dan aura kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak. Pedangnya bergetar, segera suara ledakan yang kuat yang mengirim gelombang ki melonjak. Hati-hati, ini adalah keterampilan pertempuran kelas bumi. Long Tian Xiao sangat terkejut, dia tidak menyangka Ying Ho menggunakan skill pertempuran kelas bumi saat ini. Bahkan ahli muskel ribert hanya akan bisa menggunakan hal seperti itu dua kali dalam satu pertempuran. Keterampilan pertempuran kelas bumi sangat menakutkan, tetapi tingkat kelelahan juga sangat tinggi. Ini akan dengan cepat menghabiskan semua ki spiritual Anda, dan kecuali Anda dipaksa, Anda jarang akan menggunakannya. Dan selama pertempuran mereka sampai saat ini, mereka berempat belum menggunakan keterampilan pertempuran kelas bumi. Itu karena jika mereka tidak berhasil membunuh seseorang dengan itu, maka situasinya akan menjadi sangat berbahaya. Long Tian Xiao belum menggunakan satu karena dia tidak pernah yakin bisa membunuh tiga orang di depannya. Ada juga tiga ahli muskel ribert lainnya yang mengawasinya dari samping seperti harimau mengintai mangsanya. Jadi mereka semua menyimpan kartu truf mereka sebagai cadangan. Tapi sekarang Ying Ho memutuskan untuk menggunakan salah satu kartu truf itu hanya pada Long Chen. Itu pasti di luar harapan Long Tian Xiao. Itu tidak masuk akal. Tentu saja, jika Long Tian Xiao tahu bahwa Ying Ho hampir mati di bawah tangan Long Chen, dia pasti tidak akan berpikir seperti itu. Long Chen melihat senyum Ying Ho dan berpikir, kamu tersenyum. Saya harap Anda masih bisa tersenyum setelahnya. Bintang Feng Funya diaktifkan, dan ki seluruh tubuhnya mulai beredar dengan liar. Gelombang ki keluar dari tubuhnya. Bahkan Long Tian Xiao dan dua lainnya dikejutkan oleh itu. Tetapi pada saat mereka merasakan perubahan auraki, Long Chen sudah menyerang di depan Ying Ho. Membuang angin perpisahan. Memecah Void Slash. Ledakan. Suara ledakan dari tabrakan mereka mengguncang seluruh medan perang, menekan semua suara lainnya. Bumi bergetar, membuat semua orang tersandung, gempa susulan membuat mereka ngeri. Orang-orang baru berhasil melihat mereka berdua bertabrakan saat awan debu memenuhi langit. Bahkan Long Tian Xiao dan dua lainnya terguncang ke belakang dan mundur, melihat ke depan dengan kaget. Satu sosok terlempar keluar dari debu dan jatuh di tanah beberapa kali. Kekuatan kuat yang telah meledakkannya kembali meninggalkan bekas luka yang panjang di tanah yang keras. Orang itu memuntahkan darah. Ada juga beberapa bagian yang rusak dari organ dalamnya di sana. Pria berjubah putih yang dengan acu-ta'acu menyesap teh di belakang tanah secara tidak sengaja mengencangkan cengkramannya karena terkejut, menyebabkan teh memercik ke seluruh tubuhnya. Perlahan-lahan mengeluarkan sapu tangan dan menyekat teh, dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia sebanding dengan talenta top. Betapa malangnya, petik dua. Ketika debu mengendap, kawa besar muncul di mata semua orang. Long Chen masih berdiri di depan kawa itu, rambut hitamnya menari tertiup angin, dan pedang besarnya masih mempertahankan postur tebasan ke bawah. Di sisi lain kawa, Ying Ho benar-benar berantakan. Dia menatap Long Chen dengan sangat kaget dan ngeri. Darah. Kondensasi Blut kisamar keluar dari tubuh Long Chen, menyebabkan ruang di sekitarnya berputar. Itu jelas memberi tahu semua orang bahwa dia telah melangkah ke ranah kondensasi darah. Sosok Long Chen tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul sekali lagi, dia sudah berada di sisi Ying Ho. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Long Chen tidak menyianyiakan sedikit waktu untuk kata-kata yang tidak berguna. Setelah maju ke alam kondensasi darah, kecepatan dan kekuatannya meningkat tajam. Penggunaan Win Chasing Steps-nya telah mencapai puncak, dan begitu dia tiba, pedangnya teriris ke samping. Sepotong angin perpisahan. Ekspresi Ying Ho berubah, tidak menyangka Long Chen akan menindaklanjuti begitu cepat dengan gerakan lain seperti ini. Biasanya para ahli kelahiran kembali otot semua perlu menyimpan energi untuk menggunakan keterampilan pertempuran kelas bumi, tetapi Long Chen tampaknya dapat menggunakannya secara berurutan tanpa jeda. Pertukaran terakhir mereka telah melukai Ying Ho. Dan gerakan saat ini yang Long Chen gunakan sepertinya tidak sedikitpun lebih lemah dalam hal aura. Dia sangat takut. Pedangnya telah hancur berkeping-keping selama pertukaran terakhir mereka. Lagi pula, pedang panjang tidak pernah cocok untuk berbenturan dengan menggunakan kekuatan. Sekarang dia tidak memiliki senjata saat pedang Long Chen diiris. Ying Ho buru-buru mengeluarkan lima perisai tebal dan mengaturnya di antara dia dan Long Chen. Pada saat yang sama, dia menekan rasa sakit dan dengan cepat melompat mundur. Dia tidak memiliki harapan sedikitpun bahwa perisai itu akan mampu memblokir serangan Long Chen. Dia hanya berharap mendapatkan cukup waktu untuk melarikan diri dari jangkauan serangan Long Chen. Ledakan. Perisai besar yang terbuat dari esensi baja terbaik itu seperti kertas di depan serangan Long Chen, segera dihancurkan oleh angin astral yang menakutkan. Meskipun Ying Ho dengan cepat mundur, dia tidak tahu bahwa keterampilan pertempuran kelas bumi Long Chen sebenarnya mampu melakukan serangan jarak jauh. Ying Ho terlempar ke udara dan seperti layang-layang yang talinya telah dipotong, jatuh dari langit. Perpisahan angin menusuk. Teriakan dingin yang terdengar seolah-olah datang dari malaikat maut dari dunia bawah terdengar di telinga Ying Ho. Tubuh Ying Ho yang jatuh tiba-tiba berhenti di udara. Sebuah pedang telah menembus perutnya. Ujung pedang yang lain ada di tangan Long Chen. Semua orang diam, selain medan perang Grandmaster Yun Qi yang tidak bisa melihat apa yang terjadi, semua orang berhenti. Mereka semua memandang Long Chen dengan kaget. Ying Ho menatap perutnya dengan tidak percaya. Dia bahkan tidak bisa merasakan sakit apapun. Yang dia rasakan hanyalah tubuhnya menjadi semakin dingin. Perlahan mengangkat kepalanya, dia mengikuti sepanjang pedang itu untuk melihat tuannya. Sepasang mata tanpa emosi balas menatapnya. Ying Zhao, saat kamu mencoba membunuhku, aku sudah mengatakan bahwa karena ayahku bisa memotong jarimu, aku akan memotong kepalamu. Petik 2. Dia menarik pedang besarnya dari perut Ying Ho dan menebaskannya ke udara. Seorang kepala terbang dan jatuh ke tanah. Ketika laki-laki dari keluarga Long mengatakan kami akan melakukan sesuatu, kami melakukannya. Sekarang kamu percaya, kan? Petik 2. Bab 103 Pertempuran Sengit. Semuanya sunyi-senyap, hanya suara Long Chen yang bergema di seluruh lapangan. Kata-katanya yang mendominasi seperti palu besar yang menghantam inti hati orang-orang. Bersandar pada pedang besarnya yang tertancap di tanah, seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di dunia. Bahkan saat dia hanya berdiri diam di sana, sikapnya yang mengesankan membuat orang-orang terpesona. Tiba-tiba dia mengayunkan pedangnya, melemparkan darah ke atasnya. Di depan tatapan semua orang, dia perlahan mulai berjalan ke pangeran keempat. Pedang besarnya terseret di tanah saat dia berjalan. Bobotnya yang mengerikan meninggalkan bekas luka yang dalam di tanah. Suara lembut itu saat memotong tanah terdengar sangat keras di telinga orang. Ekspresi pangeran keempat berubah. Reaksi pertamanya ketika Long Chen menatapnya adalah teror. Dia merasa seolah-olah dewa kematian telah mengunci dirinya. Bunuh Long Chen. Petik 2. Pada saat ini, pria berjubah putih yang belum berbicara sampai saat ini meletakkan cangkir tehnya. Berpikir sejenak, dia kemudian menambahkan, jika kamu tidak bisa membunuhnya, kalian juga tidak perlu hidup. Petik 2. Ekspresi Xiaoyu berubah, tetapi dia tidak berani membalas. Dengan dingin melirik pangeran keempat, dia memberitahu dua orang di belakangnya, pergi. Petik 2. Long Chen berada di tengah-tengah berjalan ke depan ketika tiga orang menuduhnya. Mereka adalah Xiaoyu dan dua ahli muskel ribert lainnya. Salah satu dari mereka tidak lagi memiliki hidung, justru orang yang hampir dibunuh Long Tian Xiao. Mati. Ketiganya sama sekali tidak ceroboh setelah melihat Long Chen mengalahkan Ying Hou, seorang ahli kelahiran kembali otot veteran, hanya dalam tiga langkah. Mereka meledak dengan kekuatan penuh saat mereka menyerang Long Chen. Xiaoyu memegang tombak baja di tangannya dengan cahaya hitam bersinar di atasnya. Dia adalah yang pertama menyerang, dan ledakan sonic yang menusuk telinga terdengar. Di kejauhan, Long Tian Xiao benar-benar terkejut. Meskipun Xiaoyu adalah kaisar Grencia, basis budidayanya sangat tinggi. Dulu ketika kedua kerajaan sedang berperang melawan satu sama lain, dia pernah berperang melawannya. Tapi saat itu, mereka berdua benar-benar cocok tanpa bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian Xiaoyu naik tahta dan hubungan kedua kerajaan meningkat. Tidak ada konflik lain seperti itu yang terulang lagi. Melihatnya menyerang hari ini, Long Tian Xiao menyadari bahwa meskipun menjadi kaisar, basis kultifasi Xiaoyu tidak jatuh sama sekali. Faktanya, basis kultifasinya bahkan lebih halus dari sebelumnya. Itu juga mengapa Xiaoyu hanya memiliki dua putra. Istana Kekaisaran memiliki selir yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia sama sekali tidak terserap dengan persona wanita mereka. Kekuatan kemauan seperti itu mengejutkan orang lain. Long Tian Xiao sangat menyayangi putra kesayangannya dan takut dia tidak akan bisa bertahan hidup. Dia memutuskan untuk segera membunuh dua lawannya dan pergi membantunya. Meskipun Long Tian telah mengungkapkan kekuatan pertempuran yang benar-benar mengejutkan, menggunakan tiga keterampilan pertempuran kelas bumi secara berurutan, dia masih terlalu muda. Dia baru saja di alam kondensasi darah. Long Tian Xiao bahkan tidak tahu bagaimana dia berhasil menggunakan keterampilan pertempuran kelas bumi secara berurutan. Tapi tidak peduli apa, tiga keterampilan pertempuran kelas bumi akan sangat menguraskan kis spiritual seseorang. Bahkan ahli muskel ribert akan kehabisan kis spiritual. Itulah yang paling dikhawatirkan Long Tian Xiao. Ledakan, Wu Hou dan ahli lainnya bekerja sama untuk memblokir satu serangan Long Tian Xiao, tetapi organ dalam mereka sangat terguncang. Keduanya menggigil. Hanya ketika tiga dari mereka telah bekerja sama, mereka berhasil nyaris imbang melawan Long Tian Xiao. Sekarang setelah Ying Hou meninggal, mereka segera tidak tahan dan menjadi tegang. Sayangnya mereka tidak bisa mundur saat ini. Kedua belah pihak telah menjadi air dan api tanpa kemungkinan rekonsiliasi. Mundur hanyalah kematian. Satu-satunya pilihan adalah terus melawan. Mereka tidak berharap untuk membunuh Long Tian Xiao. Mereka hanya berharap yang lain bisa dengan cepat membunuh Long Chen dan kemudian datang membantu mereka. Melihat dorongan Xia Yu Yu, Long Chen tidak berani terlalu percaya diri. Pedang besarnya terpotong di depannya. Ledakan. Saat pedang dan tombak bertabrakan, kedua belah pihak harus mundur beberapa langkah. Mereka berdua saling memandang dengan kaget. Long Chen tidak menyangka pria berpakaian mewah ini menjadi begitu kuat. Dalam hal kekuatan, dia adalah tandingannya. Setelah Long Chen maju ke kondensasi darah dan ki serta darahnya telah bergabung, kekuatannya tumbuh secara eksplosif. Meskipun Ying Hou adalah ahli kelahiran kembali otot, dia sudah bisa mengabaikannya sepenuhnya. Tapi Xia Yu Yu secara mengejutkan memblokir pedangnya. Meskipun tak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, Long Chen tahu bahwa orang ini jauh lebih kuat dari Ying Hou. Luar biasa. Selama bertahun-tahun ini, selain Long Tian Xiao, Anda adalah satu-satunya yang bisa menerima pukulan dari saya. Xia Yu Yu mengibaskan tangannya yang agak kaku. Meskipun Xia Yu Yu adalah kaisar kekaisaran Grenxia, dia benar-benar terobsesi dengan pertempuran. Selanjutnya, karena kekuatannya yang luar biasa, kemampuan bertarungnya tidak tertandingi. Sepanjang hidupnya, ketika bertarung melawan alam yang sama, selain Long Tian Xiao, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia telah menjadi kaisar karena tinjunya yang kuat. Setelah tangannya menjadi sedikit mati rasa karena salah satu serangan Long Chen, dia benar-benar terkejut. Tapi karena dia benar-benar tidak bisa menunjukkan kelemahan, dia akhirnya membual dengan percaya diri. Itu tidak berarti kamu kuat. Artinya, Anda adalah katak di dalam sumur yang belum pernah melihat dunia. Long Chen mendengus dingin. Dia paling tidak menyukai penipu semacam ini, terutama mereka yang membual begitu percaya diri tanpa kekuatan sejati. Brengsek, izinkan saya melihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi begitu kurang ajar. Xia Yu Yu sangat marah dengan kata-kata Long Chen. Sebagai seorang kaisar, mengatakan sesuatu kepadanya adalah penghinaan total. Tombaknya ditembakkan. Sebuah teratai mekar di speartip saat didorong ke arah Long Chen. Serangan sebelumnya hanyalah serangan probing. Dia telah melihat Long Chen membunuh Ying Ho hanya dalam tiga gerakan. Dan sementara dia yakin bahwa dia juga bisa mengalahkan Ying Ho, dia pasti tidak bisa membunuhnya dalam tiga langkah. Ahli Heaven Stage of Muscle Rebirth ke-7 tidak sesederhana itu. Jadi dia benar-benar dipenuhi ketakutan terhadap Long Chen. Di dalam dia jauh dari sesantai dia muncul di luar. Dalam pertukaran mereka sebelumnya yang berfokus pada kekuatan kasar, dia belum bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Jadi serangan baru ini didasarkan pada skill dan teknik. Dalam seribu gambar tombak yang membentuk bunga teratai, serangan aslinya tersembunyi dengan sempurna. Jika lawan salah menebak, dia akan mendapatkan kesempatan untuk membunuh mereka dalam satu pukulan. Itu salah satu gerakan terbaik. Seketika Xia Yu Yu mengirim serangan tombak ini, dua ahli lainnya juga menyerang. Yang satu memegang pedang sementara yang lain memegang sabit, yang benar-benar menutup kemungkinan jalan keluarnya. Melihat ketiga ahli kelahiran kembali otot menyerangnya pada saat yang sama, mata Long Chen cerah karena kegembiraan. Menggenggam erat pedang besarnya di kedua tangannya, dia dengan dingin berteriak. Selas angin puyuh. Mengikuti teriakannya, pedangnya menebas membentuk lingkaran. Gelombang ki meluncur dari Long Chen ke langit seperti angin badai. Orang-orang tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam badai yang seperti pilar itu. Tiba-tiba dering ledakan datang dari dalam. Sepertinya hanya satu suara, tetapi pada saat yang sama terdengar seperti banyak benturan. Tiga sosok menyesal terbang keluar setelah dering itu. Orang-orang terkejut melihat bahwa itu adalah kelompok tiga orang Xia Yu Yu. Xia Yu Yu menikamkan tombaknya ke tanah, tetapi masih terlempar ke belakang lebih dari tiga puluh meter meskipun dia melakukan yang terbaik untuk berhenti. Warna merah yang tidak sehat muncul di wajahnya. Dia jelas mengalami cedera. Adapun dua lainnya, mereka tidak sekuat Xia Yu Yu. Mereka dikirim jatuh kembali lebih dari seratus meter sebelum berhenti. Salah satu dari mereka perlahan berdiri dan langsung memuntahkan darah. Adapun yang lainnya, itu adalah pria yang hidungnya telah dicabut oleh Long Tian Xiao. Dia muntah setelah seteguk darah, akhirnya langsung pingsan. Badai akhirnya berhenti, perlahan-lahan mengungkapkan Long Tian. Beberapa orang hampir lupa bernafas saat sama dengannya. Pertama dia berhasil mengalahkan ahli muskel ribert hanya dalam tiga pukulan. Dan sekarang dia telah menggunakan satu serangan untuk memaksa mundur tiga ahli sepenuhnya. Long Tian ini pada dasarnya adalah orang aneh. Pria berjubah putih di kejauhan akhirnya mengungkapkan ekspresi kaget. Kekuatan tempur Long Tian menyebabkan dia memikirkan, iblis dari sekte itu. Dia hanyalah murid luar di sekte itu. Kali ini dia berhasil mendapatkan kekayaan yang sangat besar. Selama dia menyelesaikan misi master sekte, dia bisa dipromosikan menjadi murid batin. Kemudian dia juga akan mendapatkan pengasuhan pribadi master sekte. Dan di atas murid-murid dalam adalah iblis murid inti peringkat yang lebih tinggi. Orang-orang itu semua dikenal sebagai paragon di alam mereka. Bakat dan kekuatan mereka yang menakutkan bisa membuat siapapun menjadi gila karena iri. Adapun tampilan kekuatan Long Chen saat ini, sementara itu tidak cukup bagi pria berjubah putih untuk menjadi takut, dia tahu bahwa Long Chen masih di alam kondensasi darah. Dengan bakatnya, dia bisa dengan mudah berdiri berdampingan dengan para jenius kelas iblis itu. Di saat yang sama saat dia terkejut, dia juga merasakan perasaan tidak nyaman lainnya. Itu mungkin kecemburuan, kecemburuan yang intens dan tak terkendali. Menjadi murid batin adalah tujuan hidupnya. Adapun murid inti, itu bukanlah sesuatu yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Tetapi jika sekte itu mempelajari Long Chen, mereka pasti akan melakukan semua yang mereka bisa tidak peduli harga untuk membuatnya bergabung dengan sekte, dan mereka akan menjadikannya murid inti segera. Cahaya dingin melintas di mata pria berjubah putih itu. Long Chen harus mati. Itu bukan hanya karena dia adalah bidak caturnya, tetapi juga karena dia tidak ingin seorang jenius sekelas iblis muncul lagi. Long Chen menghela nafas keruh. Dower Wine selas sekuat yang dia harapkan, tapi kelelahan juga terlalu menakutkan. Langkah ini adalah sesuatu yang Long Chen pikirkan sendiri. Itu didasarkan pada perubahan tiga gaya perpisahan angin. Jadi daripada mengatakan dia yang membuatnya sendiri, akan lebih akurat untuk mengatakan dia telah memperbaikinya. Setelah membiasakan diri dengan angin perpisahan tiga gaya, dia menyadari bahwa prinsip-prinsipnya cukup bagus dan tidak sekaku gerakan lainnya. Ada banyak ruang untuk kebebasan. Dia telah meningkatkan prinsip irisan angin perpisahan, meningkatkan kecepatan dan kekuatan, dan kemudian menambahkan putaran senjata bela diri untuk membentuk serangan angin astral tornado yang menciptakan serangan area yang memblokir segala sesuatu di sekitarnya. Sebelumnya Long Chen hanya mengujinya sedikit dan menemukan efeknya cukup bagus. Diserang oleh tiga ahli, Long Chen agak takut bahwa kekuatannya tidak akan cukup, jadi dia menggunakan kekuatan penuhnya tanpa menahan apapun untuk menyerang. Hasilnya adalah kekuatannya benar-benar mengejutkan. Tapi harganya juga sangat bagus. Setelah hanya satu serangan itu, dia merasa bahwa dia telah menggunakan lebih dari setengah kis spiritual tubuhnya. Long Chen menginjak tanah dan menyerbu. Ini hanyalah kejutan yang menyenangkan, pertempuran belum berakhir. Pedang besarnya datang menebas Xia Yu Yu. Xia Yu Yu masih belum pulih dari serangan sebelumnya, dan melihat dia menyerang lagi, dia merasa ngeri. Long Chen bisa dibilang monster yang tidak pernah lelah. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa jika dia masih tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia benar-benar akan tamat. Kis spiritual seluruh tubuhnya melonjak keluar dan mengalir deras ke tombaknya. Retak. Tanah di bawah retakannya mulai retak, dan keterkejutan di matanya tergantikan dengan keyakinan. Dia mendorong tombaknya ke depan untuk bertemu Long Chen, kekuatannya menyebabkan ruang bergetar. Dorongan penghancuran tebing. Dorongan yang menghancurkan bumi. Ini adalah serangan terkuat Xia Yu Yu. Ini dengan cepat mencapai Long Chen. Long Chen segera dikunci oleh Aora menakutkan itu. Meskipun dia tidak pernah meremehkan Xia Yu Yu, dia tidak pernah mengira dia akan memiliki serangan yang begitu kuat. Ini pasti sesuatu yang bisa mengancam hidupnya. Bintang Feng Fu miliknya beredar dan ki spiritualnya segera melewati sembilan titik akupunturnya. Cahaya aneh muncul di atas pedangnya. Kalau begitu mari kita putuskan kemenangan dalam satu langkah terakhir. Bab 104 Tria Berjubah Putih. Cahaya merah samar muncul di atas pedang Long Chen. Segera setelah lampu merah itu muncul, itu tumbuh secara eksplosif, menyelimuti pedang itu dengan nyala api. Naga api yang berputar telah muncul di atas pedang besarnya. Itu hampir tidak berbeda sama sekali dengan senjata api yang diringkas oleh Grandmaster Yun Qi dan mereka. Itu juga memancarkan suhu yang sangat tinggi. Setelah maju ke alam kondensasi darah dan meridiannya melebar, nyala api binatang yang telah bergizi di dalam juga tumbuh bersama mereka, menjadi semakin kuat. Meskipun tidak ada cara baginya untuk memadatkan senjata api sejati seperti Grandmaster Yun Qi, dia masih bisa membuat pil flamenya melekat pada senjatanya. Ini adalah trik yang berasal dari ingatan Long Chen. Menurut apa yang dia ingat, gerakan ini seharusnya bisa meningkatkan kekuatan serangannya, tapi ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya dalam hidup ini. Ledakan, naga api yang berputar di pedangnya menghantam tombak Xiaoyu dan kobaran api yang menakutkan menelan mereka berdua. Ahaha. Ceritan sengsara terdengar dan sesosok tubuh dengan tergesa-gesa terbang keluar dari cincin api. Sosok itu telah sepenuhnya tertutup api dan melakukan yang terbaik untuk memadamkan api. Long Chen telah diserang oleh kekuatan pembalasan Xiaoyu dan dipaksa mundur selangkah demi selangkah, Qi dan darahnya melonjak. Xiaoyu benar-benar kuat. Tapi serangan Long Chen sendiri bahkan telah membuat dirinya sendiri ketakutan. Awalnya dia berpikir bahwa menambahkan Pil Flame ke senjata hanyalah cara untuk memperkuat kekuatannya. Dia tidak pernah mengira itu hanyalah lelucon. Pil Flame yang dia kental di pedang besarnya segera secara otomatis mengalir ke senjata Xiaoyu dan melepaskan dirinya sendiri. Itu adalah kebalikan dari apa yang Long Chen pikirkan. Itu tidak melekat pada senjata untuk meningkatkan kekuatannya. Sebaliknya ia menggunakan ki spiritual di dalam senjata untuk meningkatkan kekuatan apinya sendiri dan meledak. Selama tabrakan mereka barusan, Pil Flame di pedang besarnya telah keluar seolah-olah ingin menyalakan bahan obat dan meledak, segera menelan Xiaoyu. Ini praktis teknik. Selama lawan Anda menghalangi Anda, Pil Flame Anda akan meledak dan menyelimuti mereka. Ini adalah teknik yang akan membuat lawanmu mati. Xiaoyu melakukan yang terbaik untuk memadamkan api di sekujur tubuhnya. Tapi itu Pil Flame, bukan api biasa. Bahkan jika dia menggunakan ki spiritualnya untuk melawannya, dia akan tetap dibakar seluruhnya. Apa yang tidak diharapkan siapapun adalah bahwa Xiaoyu tiba-tiba melompat ke udara dan terjun langsung ke tanah dengan kaki terlebih dahulu. Hanya kepalanya yang tetap di atas tanah. Long Chen sedikit terkejut, berpikir tentang itu, itu mungkin satu-satunya metode baginya untuk memadamkan api itu saat ini. Meskipun Pil Flame adalah makhluk yang menakutkan, Xiaoyu adalah ahli muskel ribert. Nyala api tidak hanya memberinya sedikit luka dan tidak akan menimbulkan ancaman bagi hidupnya. Tapi meski dia bisa menahannya, pakaiannya tidak bisa melakukan hal yang sama. Meskipun pakaiannya terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan juga memiliki kekuatan pertahanan mereka sendiri, di depan Pil Flame, mereka tidak dapat bertahan lama. Begitu mereka dibakar, dia hanya akan bisa menghadapi semua orang dengan kulitnya yang paling primitif. Kaisar dari satu generasi, ahli kelahiran kembali otot yang hebat. Harus berdiri telanjang di depan mata semua orang, itu mungkin perasaan yang lebih buruk daripada terbunuh. Melihat Xiaoyu jatuh ke tanah, Long Chen berhenti, teralihkan sejenak. Kemudian tanpa berpikir panjang, dia membanting pedang besarnya ke bawah. Kekuatannya yang menakutkan menciptakan parit panjang yang membentang di seluruh negeri dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar darinya. Bumi berguncang dan Xiaoyu dikirim terbang dengan menyedihkan. Dia segera memuntahkan darah segera setelah dia dipaksa keluar. Kali ini Xiaoyu melakukan kesalahan fatal. Setelah jatuh ke tanah, tidak ada cara baginya untuk menghindari serangan Long Chen berikutnya. Kemudian menambahkan pada batasan bumi, dia akhirnya menerima cedera berat. Xiaoyu baru saja keluar dari bumi ketika sebuah panah menembus dadanya seperti kilat, membawa kabut darah saat keluar dari tubuhnya. Long Chen terkejut dan menoleh. Di kejauhan, Long Tian Xiao memegang busur, senar masih bergetar. Tidak jauh darinya adalah Wu Hou dan ahli muskel ribert lainnya. Mereka sudah roboh di tanah, lingkungan mereka benar-benar berantakan. Semua perkelahian adalah ancaman hidup dan mati. Anda tidak bisa menyerah bahkan sedikitpun kesempatan. Membunuh musuh Anda dengan sedikit usaha adalah jalan yang benar. Petik 2 Long Tian Xiao sedikit kehabisan nafas dan wajahnya agak pucat. Dia telah mengakhiri pertempurannya secepat mungkin karena dia mengkhawatirkan Long Chen. Setelah menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengalahkan mereka berdua, bahkan dia kehabisan ki spiritual dan merasa kelelahan. Tetapi ketika dia melihat pedang Long Chen menghantam tanah, dia segera meramalkan apa yang akan terjadi dan telah mengambil busurnya, menunggu kesempatannya. Ketika datang ke pengalaman pertempuran, perbedaan antara Long Chen dan Long Tian Xiao yang telah mengalami ratusan pertempuran tidak hanya sedikit. Xia Yuyu dengan susah payah menatap dadanya sendiri. Panah Long Tian Xiao telah menghancurkan hatinya. Energi mengamuk telah memutuskan kekuatan hidupnya. Bagaimana, bisa, ini terjadi? Xia Yuyu jatuh ke tanah, mati. Matanya yang tidak fokus bingung dan tidak mau. Seorang kaisar meninggal begitu saja. Setelah Xia Yuyu meninggal, pasukan Grencia tidak bisa lagi dikendalikan. Ratusan ribu pasukan segera melarikan diri. Hari ini mereka benar-benar dipenuhi teror. Pertarungan semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka ikuti. Mereka telah melihat pasukan besar kekaisaran Cry Phoenix dengan rakus menyerang keluarga Long. Pasukan yang seperti gelombang itu tidak mampu menembus pertahanan mereka sejak awal. Sebaliknya, itu adalah mayat mereka yang ditumpuk seperti gunung, dan darah mereka mewarnai bumi menjadi merah. Bukan karena mereka belum pernah melihat darah sebelumnya, tetapi pembantaian semacam ini adalah sesuatu yang memicu perasaan takut mereka yang paling mendasar. Sekarang para ahli kelahiran kembali otot Grencia digulingkan satu demi satu dan penguasa kekaisaran mereka telah terbunuh, bagaimana mungkin mereka ingin terus mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Mengabaikan semua peringatan petugas, mereka semua melarikan diri. Pasukan elit, Grencia melarikan diri seperti anjing liar. Pasukan Phoenix Cry Empire hanya mengawasi mereka dengan bodoh. Medan perang saat ini telah benar-benar terbalik. Ayah dan putra keluarga panjang benar-benar mengejutkan. Mereka telah membunuh ahli Muskel Ribert secara berurutan, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Pasukan yang masih berusaha sia-sia untuk membunuh orang-orang keluarga Long berubah menjadi sangat bodoh saat ini. Mereka juga ingin lari, tapi tidak bisa lari. Bahkan jika mereka lari, keluarga mereka tidak bisa lari. Mereka dipenuhi dengan penyesalan dan semua mundur untuk menonton dari kejauhan. Bagaimanapun, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan saat ini adalah menonton. Tetapi sebelum pertempuran mencapai kesimpulannya, mereka tidak akan berani bergerak dengan mudah lagi. Ini bukan hanya sesuatu yang melibatkan kehidupan mereka, tetapi juga dapat melibatkan keluarga mereka. Long Chen tertawa sedikit ke arah Long Tian Xiao. Dia merasa bahwa tidak peduli seberapa kuat dia menjadi, dia akan tetap menjadi anak yang tertutup ingus di depan Long Tian Xiao. Melihat situasi pertempuran saat ini, selain sisi Grandmaster Yun Qi, seluruh medan perang sudah menjadi diam. Chu Yao dan yang lainnya melindungi keluarga Long sekarang benar-benar aman. Mengayunkan pedangnya kembali, dia perlahan mulai berjalan menuju pangeran keempat yang terkejut. Chu Xia, dalam semua rencana besar Anda, apakah Anda pernah berpikir bahwa ini akan menjadi kesimpulannya? Dengan dingin bertanya pada Long Chen. Pangeran keempat kembali menatap Long Chen dengan rumit. Suaranya agak kasar saat dia berkata, saya benar-benar tidak pernah memperhitungkan bahwa ini akan terjadi. Atau mungkin inilah yang dimaksud dengan yang diajukan oleh manusia, tetapi yang ditentukan oleh dewa. Petik 2. Pada titik ini dia ingat apa yang dikatakan Grandmaster Yun Qi kepadanya. Benar-benar pepatah yang benar, rencananya benar-benar sempurna, tapi ternyata seperti ini. Siapa yang bisa meramalkan ini? Rencananya awalnya difokuskan pada Long Tian Xiao, tetapi apa yang seharusnya menjadi bidak catur sederhana, Long Chen, akhirnya tumbuh jauh lebih kuat sehingga dia benar-benar membalikkan papan catur. Sekarang dia telah kehilangan banyak. Sekarang sudah begini, aku juga tidak akan mempersulitmu. Katakan padaku, siapa yang mencuri akar jiwa saya, menggali tulang jiwa saya, dan mengambil darah jiwa saya. Aku bisa memberimu kematian tanpa rasa sakit. Long Chen memelototi pangeran keempat. Bahkan dengan kendali atas dirinya sendiri, Long Chen masih mendapati dirinya bernapas lebih keras dari biasanya. Kebenaran tentang masalah ini akhirnya akan terungkap. Bahkan dia tidak bisa tetap tenang. Dia harus tahu siapa yang begitu jahat untuk mengubahnya dari seorang jenius berbakat menjadi sampah yang lumpuh. Kenapa seseorang melakukan ini? Ekspresi Long Tian Xiao berubah. Dia menatap Long Chen dengan bingung, dan ekspresi rumit muncul di wajahnya saat dia menghela nafas. Namun pangeran keempat terkejut. Apa yang kamu bicarakan? Hati Long Chen sangat terguncang. Dia telah memantau pangeran keempat dengan kekuatan spiritualnya. Dengan jiwanya yang kuat, pangeran keempat pasti tidak akan bisa berbaring di depannya. Tapi itu berarti pangeran keempat benar-benar tidak tahu apa-apa tentang itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi dia tidak sama dengan Cu Yao dan Cu Feng. Skema terhadap tubuhnya tidak dilakukan oleh Ying Ho. Long Chen berhenti dengan bingung. Jika bukan Ying Ho, lalu siapa itu? Dia menarik nafas dalam-dalam. Meskipun dia sangat kecewa, dia tahu bahwa pangeran keempat tidak memiliki kemampuan untuk menipunya sekarang. Karena memang seperti itu, tidak ada yang lain. Apakah masih ada yang ingin Anda katakan saat ini? Long Chen memandang pangeran keempat. Jelas Long Chen sudah benar-benar siap untuk membunuh pangeran keempat. Meskipun dia belum mengetahui keseluruhan ceritanya, orang yang menargetkan keluarga panjangnya seperti ini, tidak peduli siapa itu atau mengapa mereka melakukannya, pasti tidak bisa dimaafkan. Pangeran keempat menghela nafas, dia memandang Long Chen dengan rumit. Saya benar-benar tidak pernah berpikir bahwa setelah perencanaan yang matang selama bertahun-tahun, hasil akhirnya adalah kerugian yang luar biasa. Meskipun saya agak bingung tentang kehilangan ini, saya benar-benar tidak dapat merasa sedikitpun tidak yakin. Long Chen, kamu adalah orang pertama yang pernah aku kagumi. Petik 2. Untuk mati di bawah tangan seseorang yang kamu kagumi, ku rasa kamu harus bisa mati dengan puas. Long Chen mengangguk. Hahaha, bunuh aku. Hahaha. Pangeran keempat tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi jijik. Apakah kamu pikir kamu sudah menang? Anda salah. Biarpun aku mati, kamu juga akan mati di depanku. Petik 2. Long Chen tidak lagi menyanyiakan waktu untuk kata-kata. Membawa pedang besarnya, dia menyerang pangeran keempat. Tiba-tiba selusin ahli kondensasi darah bergegas di depannya. Orang-orang itu semua adalah pejuang kematian yang telah dipersiapkan oleh pangeran keempat. Meskipun berhadapan dengan seseorang yang tidak mungkin mereka menangkan, mereka tidak menunjukkan rasa takut saat mereka menyerangnya dengan senjata mereka. Dengan satu tebasan pedangnya, pedang ki benar-benar menyapu mereka. Di depan Long Chen, orang-orang itu tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan. Setelah menghilangkan semua penghalang dengan satu tebasan, dia menginjak tanah, berlari lurus ke arah pangeran keempat, menebas pedangnya. Tiba-tiba orang lain muncul di depan pangeran keempat. Dia dengan ringan meraih ujung pedang itu dengan satu tangan. Pedang yang beratnya beberapa ton itu sebenarnya dengan mudah dihentikan. Bab 105 jubah putih yang mengerikan. Mata Long Chen menyipit saat dia melihat pria berjubah putih ini, namun dia tidak menunjukkan keheranan yang besar. Begitu dia tiba, dia segera merasakan sepasang mata terfokus padanya. Awalnya tidak ada banyak permusuhan di dalamnya, tapi saat dia membunuh ahli Muskel Ribert, permusuhan itu menjadi semakin padat. Pada akhirnya, Long Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa orang itu berada di belakang pangeran keempat. Tapi untuk orang itu bisa dengan mudah menerima salah satu pukulannya benar-benar mengejutkan. Penampilan pria berjubah putih itu mengejutkan semua orang. Long Tian Xiao buru-buru bergegas ke sisi Long Chen, dengan serius mengawasi pria berjubah putih itu. Kamu dalang di balik layar, dengan dingin bertanya pada Long Chen. Saya kira, jawab pria berjubah putih acuh tak acuh. Apakah kamu orang yang mengacaukan tubuhku? Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu persis apa yang kamu bicarakan, tapi bagaimanapun juga, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Saya tidak perlu bersekongkol melawan seekor semut kecil. Petik 2 Begitu dia selesai berbicara, cahaya putih tiba-tiba muncul di tangannya. Membengkokkan satu jari dan menjentikkannya ke pedangnya, Long Chen merasakan seluruh pedang berguncang dan dia dikirim terbang kembali puluhan meter sebelum stabil. Sekarang Long Chen sangat khawatir. Pria berjubah putih itu tidak mengungkapkan sedikitpun dari basis kultifasinya. Dengan hanya menggunakan kekuatan satu jari, serangannya berada pada level yang sama dengan serangan kekuatan penuh dari ahli muskel ribert. Anda dari sekte, Long Tian Xiao benar-benar bingung. Seseorang yang akan mati tidak perlu tahu sebanyak itu, jawab pria berjubah putih acuh tak acuh. Long Tian Xiao menatapnya dengan serius. Dia diam-diam berbisik pada Long Chen, Chen R, aku akan menghalanginya. Anda berlari sejauh yang Anda bisa. Petik 2 Melihat bahwa Long Chen tidak mengerti, dia dengan tenang melanjutkan, kekuatan orang-orang dari sekte jauh dari apa yang dapat Anda bayangkan. Kami orang biasa sama sekali tidak mampu bersaing dengan mereka. Kemampuan tempur mereka sangat menakutkan. Petik 2 Long Chen menggelengkan kepalanya. Maaf, saya tidak bisa melakukan itu. Petik 2 Melihat wajah Long Tian Xiao tenggelam, Long Chen tidak menunggu dia untuk mengatakan apapun sebelum melanjutkan, aku sudah dewasa. Saya memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri. Saya tidak ingin menjadi pengecut yang menjalani hidup lebih buruk dari kematian. Petik 2 Long Tian Xiao hendak berdebat, tetapi mendengar dia berkata seperti itu dan melihat tekadnya yang tak tergoyahkan, kata-katanya macet di tengah jalan dan dia menelannya kembali. Melihat putranya, dia dipenuhi dengan kekaguman. Sambil tersenyum sedikit, dia menepuk bahu Long Chen. Oke, kalau begitu kita ayah dan anak akan bertarung berdampingan. Petik 2 Pria berjubah putih itu hanya melihat dengan dingin tanpa sedikitpun ketidaksabaran saat keduanya berbisik satu sama lain. Dia berpaling kepada pangeran keempat, bawa kalian sekalian dan pergilah. Hidup Anda masih memiliki nilai, jadi jangan terjebak dalam hal ini dan mati. Petik 2 Meskipun kata-katanya sedikit menyakitkan, di mata pangeran keempat, itu terdengar seperti keselamatan surgawi. Dia buru-buru mundur. Masalah besar ini telah benar-benar dikacaukan olehnya. Dia mengira dia sudah tidak bisa hidup lebih lama lagi, tidak mengharapkan pria berjubah putih itu melepaskannya. Pria berjubah putih itu juga tahu bahwa masalah ini bukanlah kesalahan pangeran keempat. Pangeran keempat telah melakukan segalanya dengan sangat cermat. Bahkan dia sangat mengagumi skema pangeran keempat. Kegagalan pangeran keempat sepenuhnya karena keberuntungan. Keberuntungan mereka kurang beruntung untuk bertemu dengan Long Chen. Tapi bagaimanapun juga, tidak ada orang lain yang bisa melakukan pekerjaan lebih baik daripada pangeran keempat. Meskipun dia seorang tapi tidak mau, pria berjubah putih itu masih mempertahankan ketenangannya. Karena Long Chen, rencananya harus sedikit berubah. Namun, selama dia membunuh duo ayah anak ini, rencananya masih bisa dilanjutkan. Dia hanya perlu menunda sedikit lebih lama. Itu bukan masalah besar. Waktu perpisahanmu sudah habis. Kamu serangga rendahan bisa mati sekarang. Petik 2 Tubuh pria berjubah putih itu segera hampir berteleportasi ke mereka berdua. Dia mengirim telapak tangan menabrak mereka. Ada cahaya redup di atas cekungan telapak tangannya yang menyebabkan ruang bergetar. Hati Long Chen bergetar, itu jelas-jelas adalah skill pertempuran kelas bumi. Tetapi tidak ada tanda sama sekali bahwa dia akan menggunakannya. Pakar seperti Xiaoyu semua perlu mengumpulkan energi sebelum menggunakan keterampilan pertempuran kelas bumi. Jika tidak, tidak ada cara untuk menggunakan energi sebanyak itu. Tapi orang ini sama dengan Long Chen dan tidak perlu mengumpulkan energi sama sekali. Itu sangat mengejutkan, Long Chen dengan cepat menebas dengan pedangnya. Long Tian Xiao telah lama menyimpan energi untuk ini, dan dia menebas dengan pedangnya pada saat yang sama, menyebabkan Sabre Ki melambung. Ledakan, gelombang Ki meletus secara eksplosif. Long Chen merasakan kekuatan yang sangat besar menyerangnya dan mengirimnya terbang kembali. Long Tian Xiao juga sama, tetapi meskipun dia juga dipaksa mundur, dia jauh lebih baik dan tidak terlempar sejauh ini. Edarkan 100 persen kekuatanmu, tapi gunakan saja 80 persen. Dengan begitu Anda memiliki ruang untuk bermanufar, Long Tian Xiao mengingatkan. Alasan dia tidak dipaksa mundur sejauh ini bukan karena kekuatan Long Chen lebih rendah darinya. Sebaliknya, itu sebenarnya karena Long Tian Xiao telah mencadangkan sebagian kekuatannya selama pertukaran itu, memberinya kebebasan yang lebih besar untuk maju atau mundur, menyerang atau bertahan. Dengan menyisihkan sebagian dari kekuatan Anda, Anda akan memiliki margin kelegaan ekstra. Jika bertarung melawan musuh dengan level yang sama atau mungkin level yang lebih kuat dari dirimu, cadangan kecil itu mungkin cukup untuk menyelamatkan hidupmu. Long Chen mengangguk setuju. Setelah bergabung dengan ingatan Dewa Pil, dia memahami alasan itu. Namun dia tidak terbiasa dengan pertempuran semacam itu. Pertempuran harus menjadi proses tanpa hasil. Jika Anda selalu berpikir untuk tetap hidup, bagaimana Anda akan membangkitkan potensi terpendam Anda. Tubuh manusia seperti harta karun dengan kemungkinan tak terbatas. Adapun seberapa banyak setiap orang bisa terbuka, itu akan tergantung pada seberapa bertekad dan kejamnya mereka. Kekejaman semacam itu termasuk kekejaman terhadap diri Anda sendiri saat menghadapi kematian. Jadi bukan karena dia tidak mengerti prinsip itu, tapi dia memiliki ambisi yang lebih besar. Setelah melihat Dewa Hutan membuka pintu spasial itu, Long Chen telah melihat visi dunia yang lebih luas. Hatinya sudah melayang ke jarak itu. Dia harus terus menjadi lebih kuat. Hanya dengan menjadi cukup kuat dia bisa memastikan martabat dan hidupnya sendiri, dan hanya dengan begitu dia bisa mengejar hal-hal yang dia inginkan. Tak satupun dari persiapanmu akan berguna. Petik 2 Pria berjubah putih itu dengan dingin mendengus saat dia dengan dingin menatap mereka berdua. Dia seperti seorang kaisar dengan meremehkan semut. Membunuhmu seharusnya cukup berguna. Long Chen berdiri dan mengarahkan pedangnya ke arahnya. Niat pertempuran yang sangat deras melonjak darinya. Dia tahu bahwa pria berjubah putih ini sangat menakutkan. Dia adalah lawan paling kuat yang dia temui sampai sekarang. Tapi semakin kuat lawannya, Long Chen semakin tenang. Dia benar-benar harus bersyukur atas pertarungan hidup dan mati sebelumnya. Jika tidak dalam pertempuran ini, begitu dia menjadi takut, kemampuan bertarungnya akan turun tajam. Seseorang yang takut bahkan tidak bisa melepaskan 80% dari potensi tempur mereka. Mereka hanya akan menjadi mangsa dan tanpa ampun dibantai. Di depan musuh yang sangat kuat ini, Long Chen masih dipenuhi dengan niat bertempur. Sepertinya kepercayaan dirinya tidak terguncang sedikit pun karena kekuatan musuh. Long Tian Xiao dipenuhi dengan kebanggaan dan kepuasan. Pada saat yang sama, dia juga diliputi rasa bersalah dan penyesalan. Penyesalan terbesar dalam hidupnya adalah dia tidak bisa menemani anaknya saat dia dewasa. Bahkan seekor semut berani menyombongkan diri. Bocah kecil yang belum pernah melihat dunia nyata, hari ini saya akan membiarkan Anda melihat apa artinya dipisahkan oleh perbedaan level yang sebenarnya. Petik 2. Ledakan. Aura menakutkan meledak dari tubuh pria berjubah putih itu. Energi kekerasan menyapu ke segala arah, langsung menelan Long Chen dan Long Tian Xiao. Mereka segera merasa seolah-olah gunung besar sedang menghancurkan mereka, dan bahkan bernapas menjadi sulit. Sungguh tekanan spiritual yang kuat. Hati Long Chen bergetar. Ini adalah tekanan yang dibentuk dengan melepaskan ki spiritual seseorang ke ruang sekitarnya. Dengan kata lain, itu berarti ki spiritual pria berjubah putih itu telah dikompres ke puncak. Dibandingkan dengan ki spiritual orang lain, ki spiritual mereka adalah lumpur ceroboh sedangkan ki spiritualnya adalah batu yang berat. Tapi hal yang paling mengejutkan bagi Long Chen adalah Aura pria berjubah putih itu masih berada di alam muskel ribert. Tetapi bahkan mereka yang berada di alam muskel ribert yang sama dengan itu, apakah itu Ying Hou atau Xiaoyu, semuanya tidak ada apa-apanya di depan aura tanpa batas itu. Apa kamu pikir hanya dengan membunuh beberapa orang lemah yang merosot, kamu benar-benar bisa bertarung melintasi alam? Hari ini saya akan membiarkan Anda melihat bahwa penghalang antara alam bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh sepasang semut seperti yang Anda bayangkan. Petik 2 Dia dengan dingin tertawa dan pedang muncul di tangannya. Begitu pedang itu muncul, pedang ki jatuh dari langit, semburan kuat yang menebas Long Chen dan Long Tian Xiao. Long Chen tahu bahwa hanya inilah pertempuran yang sebenarnya. Tidak lagi menyimpan apapun sebagai cadangan, dia mengangkat pedang besarnya dan nyala api melompat di atasnya. Ketika pedang Long Chen bertabrakan dengan pedang pria berjubah putih itu, dering yang kuat meledak. Long Chen merasakan bagian dalam tubuhnya bergetar saat dia dikirim terbang kembali. Tapi sebelum itu, Long Chen melihat bahwa pil flame yang ada di pedang besarnya telah bergegas langsung ke arah pria berjubah putih itu. Sama seperti semua orang berpikir bahwa dia akan menjadi seperti Xiaoyu dan diliputi dalam neraka yang mengamuk. Dia dengan dingin tersenyum dan mengangkat tangan kirinya. Tirai putih transparan muncul di depan tubuhnya seperti perisai dan benar-benar menghentikan pil flame yang bahkan bisa melelehkan besi. Apa? Ekspresi Long Chen berubah. Kekuatan pria berjubah putih itu jauh melebihi ekspektasinya. Ditambah lagi, kendalinya atas ki spiritual benar-benar menakutkan. Dia tahu bahwa ini harus menjadi teknik khusus yang dia kembangkan. Apakah itu murid sekte yang begitu dalam? Itu adalah teknik yang benar-benar luar biasa. Dibandingkan dengan pria berjubah putih, teknik Long Chen dan keterampilan pertempuran terlalu kasar. Long Chen baru saja menyerang ketika tiga gambar pedang muncul di langit. Gambar pedang itu memiliki panjang beberapa meter dan digabungkan menjadi satu, melepaskan niat membunuh yang tak tertandingi. Tri Sabre Sol Sefer. Itu dikabarkan menjadi serangan terkuat Long Tian Xiao. Saya belum pernah mendengar ada satu orang pun yang dapat memblokirnya. Petik 2. Aku ingin tahu apakah dia bisa menang. Rakyat jelata ibu kota semua menonton dari kejauhan. Karena jarak yang terlalu jauh, mereka tidak dapat melihat semuanya. Tapi basis kultifasi luar biasa pria berjubah putih itu sangat menarik perhatian. Masalah besar seperti itu yang mengguncang kekaisaran Phoenix Cry tidak mungkin dirahasiakan dari mata mereka. Pangeran keempat tidak hanya tidak repot-repot mencoba memblokir mereka, dia dengan sengaja meninggalkan beberapa ruang terbuka untuk dilihat oleh rakyat jelata. Dia ingin meminjam kesempatan ini untuk mengintimidasi semua orang. Jadi orang biasa ini telah melihat segalanya. Seni bela diri berada di zaman keemasan mereka di kekaisaran tangisan Phoenix, dan yang kuat disembak. Sekarang mereka menyaksikan pertarungan Long Chen dan Long Tian Xiao dengan begitu gagah berani melawan rintangan, mereka tidak bisa menahan rasa kagum pada mereka. Itu terutama berlaku untuk Long Chen yang secara berurutan membunuh ahli Muskel Riber, salah satunya penguasa sebuah kerajaan. Kekuatan menakjubkan macam apa itu. Banyak orang berharap pada akhirnya ayah duo anak ini mendapatkan kemenangan. Memiliki pahlawan seperti itu yang menjalankan kekaisaran memungkinkan kekaisaran dengan cepat tumbuh lebih kuat. Tapi melihat serangan Long Tian Xiao, pria berjubah putih itu mencibir. Aku tidak suka semut memperlihatkan cakar mereka padaku. Petik 2. Pedang panjang di tangannya perlahan terangkat. Dering yang menggelegar datang dari pedang panjang itu. Sinar cahaya yang menyilaukan melesat ke langit seperti sambaran petir, membutakan mata orang, lalu menebas Long Tian Xiao. Bab 106 Guncangan Cincin Surgawi Ketika gambar pedang dan pedang bertabrakan, ruang angkasa mengamuk dengan sangat deras. Riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang meledak, mengguncang daratan. Ledakan, hanya pada saat inilah dentuman telinga terdengar. Itu diikuti dengan suara senjata hancur berkeping-keping, dan sesosok tubuh dikirim terbang kembali, darah bercipratan di mana-mana. Ayah, Long Chen berteriak ketakutan. Pedang di tangan Long Tian Xiao benar-benar hancur, dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuhnya, menyebabkan darahnya mengalir dengan cepat. Oh, Anda tidak mati. Tidak buruk. Petik 2. Pria berjubah putih itu agak heran melihat Long Tian Xiao masih hidup. Dia seharusnya mudah dihancurkan oleh serangan sebelumnya. Oh begitu. Jubah putih tiba-tiba menyadari. Meskipun menggunakan kekuatan penuhmu untuk menyerang, kamu masih menyimpan beberapa energi sebagai cadangan. Anda mundur dengan meminjam kekuatan ledakan dan menggunakan energi itu untuk bertahan. Petik 2. Itulah tepatnya nasihat yang Long Tian Xiao katakan pada Long Chen sebelumnya. Edarkan 100% energi Anda, tetapi gunakan hanya 80% dalam serangan Anda. Itu akan memungkinkan Anda untuk mundur lebih bebas dan memberi Anda jalur bertahan hidup saat berada di belakang. Jika tidak, Long Tian Xiao sudah menjadi mayat. Namun, meski begitu, situasi Long Tian Xiao saat ini pasti sangat mengerikan. Telah berjuang begitu lama, serangan sebelumnya telah menghabiskan semua ki spiritualnya yang tersisa. Selain itu, dia mengalami pendarahan hebat dan bahkan ada beberapa pecahan senjata yang menembus organnya. Saat ini dia sudah kehilangan lebih dari setengah kekuatan tempurnya. Tapi semua ini sia-sia. Semut hanyalah semut. Jangan mencoba menolak rencana takdir untuk Anda. Itu hanya akan membuat kematianmu semakin menyakitkan. Petik 2 Pria berjubah putih itu dengan apatis menggelengkan kepalanya. Pedang panjangnya sekali lagi memotong ruang, menebas Long Tian Xiao. Teknik gerakannya sangat aneh. Seolah-olah dia tidak memiliki berat sama sekali. Kemanapun pedangnya diarahkan, dia akan segera muncul di sana. Dia sudah mencapai Long Tian Xiao segera setelah dia mengangkat pedangnya. Long Tian Xiao menarik napas dalam-dalam. Begitu dia menyadari orang ini adalah murid sekte, dia sudah meramalkan kesimpulan ini. Dia melirik Long Tian dan kemudian juga pada istrinya. Dia tersenyum sedikit. Meninggal bersama keluarganya juga merupakan semacam kebahagiaan. Bersama-sama di akhirat, mereka tidak lagi harus berpisah lagi. Tangan kanannya tak henti-hentinya mengumpulkan Ki. Dia memeras semua Ki spiritual yang tersisa di dantiannya. Dia akan bertarung sampai akhir, tapi kemungkinan dia menjatuhkan lawannya bahkan dalam kematian sangat kecil. Berengsek. Ledakan. Long Chen dengan marah meraung dan muncul di depan ayahnya, mengirim pedangnya untuk memblokir serangan pria berjubah putih itu. Kalian mundur. Long Chen mendesak Cu Yao dan yang lainnya. Mereka setengah membawa Long Tian Xiao lebih jauh. Long Chen juga memberi Cu Yao pil penyembuhan untuk ayahnya. Long Tian Xiao melihat punggung Long Chen. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk tutup mulut. Pria berjubah putih membiarkan mereka mendukung Long Tian Xiao pergi, hanya dengan acuh-ta'acuh mengawasi mereka, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Semua yang Anda lakukan tidak berguna. Saya benar-benar tidak dapat memahami Anda orang lemah. Bagaimana kabarmu begitu bodoh? Bahkan sekarang pun Anda masih belum menyadari takdir Anda. Petik 2. Long Chen memelototinya. Jangan bertingkah seolah kau adalah dewa yang luar biasa. Anda hanya tumpukan kotoran anjing. Di dunia Anda, Anda hanya bisa naik level paling bawah, jadi sekarang Anda datang ke tempat ini untuk menyalahgunakan kekuatan menyedihkan Anda. Anda hanya sampah yang tidak berguna. Petik 2. Ekspresi pria berjubah putih itu tenggelam. Hal bunuh diri seperti Anda akan membuat hidup Anda yang tidak penting berakhir. Dalam menghadapi kekuatan absolut, cobalah belajar bagaimana Anda harus bertindak. Perlawanan hanya akan meningkatkan dosa Anda. Petik 2. Pergilah. Menurut alasan Anda, Anda harus bunuh diri di sini, sampah. Petik 2. Bagus. Kemudian saya akan membiarkan Anda melihat apa itu kekuatan absolut. Semoga Anda bisa mengenali kesalahan Anda sebentar lagi. Petik 2. Pria berjubah putih itu menghancurkan segel di tangan kirinya, menyebabkan gelombang ki tiba-tiba meledak. Long Chen sebenarnya dipaksa mundur hanya dari gelombang ki yang meledak-ledak itu. Sebuah belah ketupat muncul di dahi pria berjubah putih itu. Begitu belah ketupat itu muncul, auranya tumbuh secara eksplosif. Auranya sekarang begitu kuat sehingga tekanan membuatnya sulit bernapas. Ini adalah betapa menakutkannya murid sekte. Long Tian Xiao bergumam pada dirinya sendiri. Tian Xiao, bisakah Chen Er menang? Nyonya, Long sangat khawatir. Dia dengan erat mengepalkan tangan Long Tian Xiao. Yang dia harapkan dengan sepenuh hatinya adalah dia menjawab bahwa dia bisa. Melihat istrinya, Long Tian Xiao sepertinya mengingat kejadian dari masa muda mereka dan dengan lembut berkata, jangan khawatir. Keluarga kami tidak akan pernah berpisah lagi. Mendengar dia berkata, dia sangat lega. Dalam kegugupannya, dia jelas tidak mengerti arti sebenarnya. Di depan pria berjubah putih yang auranya telah meningkat secara eksplosif, bahkan Long Tian merasa sulit untuk bernapas. Inilah murid sekte itu. Metode kultivasi mereka sangat berbeda. Metode untuk meningkatkan aura seseorang secara eksplosif juga benar-benar asing baginya. Kekuatan tempurnya jauh, terlalu kuat. Di depan pria berjubah putih itu, Ying Ho, Wu Ho, dan Xia Yuyu semuanya terlalu lemah. Mereka praktis hanya anak-anak dalam perbandingan. Pangeran keempat menyaksikan dengan kaget saat auranya meledak. Bahkan ruang di sekitarnya pun terdistorsi. Dia ingat kembali ketika dia bertanya bagaimana keadaan Ying Ho dan pria berjubah putih itu dengan acuh-ta'acuh menjawab bahwa dia tidak buruk. Sekarang melihat ini, evaluasi itu pasti terlalu memuji Ying Ho. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Aura pria berjubah putih itu akhirnya mulai stabil, pertanda dia telah mencapai alam tertingginya. Saat ini dia sekarang bisa menunjukkan kekuatan aslinya. Apakah kamu sudah siap? Siap menerima ini? Petik 2 Pria berjubah putih itu tersenyum acuh-ta'acuh dan sedikit menebas secara acak. Tebasan cahaya itu sepertinya memotong ruang, mengeluarkan suara seperti langit terbelah. Sinar cahaya ditembakkan ke arah Long Chen. Membuang angin perpisahan, Long Chen tidak berani meremehkannya. Bintang Feng Fu miliknya beredar dengan kecepatan tercepat saat dia menebas. Ledakan, Long Chen merasa kedua tangannya sangat terguncang saat dia dikirim terbang kembali. Anyaman tangannya sedikit robek dan darah mengalir perlahan. Tidak buruk, lihat apakah Anda bisa mengambil yang ini. Petik 2 Pria berjubah putih itu sekali lagi mengayunkan pedangnya, dengan anggun dan sangat cepat. Sinar pedangki memanjang puluhan meter ke udara dan sekali lagi menebas. Serangan ini beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Bahkan ruang pun berputar mengelilinginya. Ledakan, Long Chen sekali lagi ditebas dan sekali lagi dikirim terbang. Dia memuntahkan seteguk darah. Serangan terakhir itu telah mengguncang organ dalamnya. Pukulan pedang itu jelas merupakan semacam keterampilan pertempuran. Pada saat yang sama, Long Chen juga memperhatikan bahwa pedang itu sekarang memiliki jempol seukuran ibu jari di dalamnya karena tidak dapat menahan kekuatan yang menakutkan seperti itu. Adapun pedang panjang pria berjubah putih itu, tidak sedikit pun rusak. Pedang panjang itu jelas harus dibuat dari bahan khusus agar kekerasannya menjadi luar biasa. Melihat Long Chen yang terkejut, pria berjubah putih itu tersenyum. Sekarang apakah kamu akhirnya mengerti betapa tidak pentingnya dirimu dalam menghadapi kekuatan absolut? Itu sebabnya saya katakan, semua tidak boleh menolak rencana takdir untuk Anda. Jangan berjuang. Kamu bisa mati sekarang. Petik 2 Pedang panjangnya mengarah ke langit. Langit dan bumi bergetar saat sinar dingin pedang kita angkat. Bahkan orang-orang yang jauh bisa merasakan tekanan mengerikan yang datang darinya. Pedang itu sangat mengerikan. Di depan tatapan kaget orang yang tak terhitung jumlahnya, pedang panjang itu berputar di langit. Cahayanya menyelimuti seluruh langit saat tanpa ampun menembak ke arah Long Chen. Tidak, Chu Yao menangis dengan sedih. Dia ingin menyerang, tapi dia terlalu jauh. Dia bahkan tidak bisa mati bersama dengan Long Chen. Dia menutup matanya, tidak ingin melihat pemandangan yang menyakitkan itu. Ledakan, gelombang ki melonjak di atas tanah. Asap dan debu menutupi langit. Pedang ki yang menakutkan telah memotong selokan besar sepanjang puluhan meter. Orang-orang yang jauh menyaksikan tercengang, ekspresi mereka tak bernyawa. Pemandangan semacam itu sudah menjadi sesuatu yang jauh melebihi imajinasi mereka. Itu terlalu mengerikan. Tetapi ketika debu akhirnya tersebar, mereka praktis tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri. Itu karena mereka melihat sosok tertentu. Sosok itu agak menyedihkan, tetapi berdiri di sana dengan mantap seperti biasanya. Sepertinya tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Tekad yang tak tertandingi datang darinya. Itu adalah tekad yang bisa mengguncang bahkan kubah biru langit. Oh, pria berjubah putih itu mengira serangan itu akan mengakhiri segalanya. Dia bahkan hendak memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya. Di dalam debu itu ada seorang pria yang membawa pedang yang perlahan berjalan ke depan. Di belakangnya ada cincin cahaya. Dengan setiap langkah yang diambil pria itu, cincin itu menjadi semakin berbeda dan lebih besar. Awalnya hanya berdiameter 3 meter. Tetapi pada saat dia berjalan keluar dari debu, cincin cahaya sudah mencapai ukuran 300 meter, muncul seperti busur pelangi raksasa di langit. Pada saat yang sama, aura kekerasan tak berujung dari tubuh Long Chen melonjak. Jubahnya berkibar dan rambut hitamnya menari-nari. Matanya yang berbintang dipenuhi dengan niat yang sedingin es. Tolong terima serangan semut ini. Long Chen tiba-tiba berteriak. Teriakannya seperti auman naga, mampu memecahkan gunung dan sangat mendominasi. Pria berjubah putih itu benar-benar terkejut. Dia menyadari bahwa aura Long Chen telah berubah total. Itu seperti lautan yang marah yang terus-menerus mengirimkan gelombang untuk menyerang langit dan bumi. Kekuatannya sangat menakutkan. Long Chen mengambil satu langkah. Ketika langkah itu menyentuh tanah, orang-orang di sekitarnya semua bisa merasakan bumi berguncang seolah-olah binatang ajaib yang sangat besar sedang melintasinya. Tanah benar-benar retak dari satu langkah itu. Tapi Long Chen sudah menembak ke depan dan menebas pria berjubah putih itu. Pria berjubah putih itu dengan dingin mendengus dan menebas dengan pedang panjangnya. Seekor semut juga berani. Apa? Ledakan. Serangan Long Chen tampaknya tidak menjadi sesuatu yang istimewa. Tapi ketika pedang panjangnya menyentuh pedang Long Chen, kekuatan dari pedang itu meledak seperti gunung berapi. Pria berjubah putih itu merasakan kekuatan yang tak tertahankan membuatnya terbang. Kekuatan di dalamnya menyebabkan ki dan darahnya berputar dengan keras. Ini adalah pertama kalinya pria berjubah putih itu tercengang. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa energi menakutkan itu bukan dari skill pertempuran, tetapi hanya dari tubuh Long Chen. Begitu pria berjubah putih itu menstabilkan dirinya, teriakan ledakan terdengar. Membuang angin perpisahan. Pada saat dia bereaksi, serangan Long Chen pada dasarnya sudah sampai padanya. Dia ngeri. Kecepatan serangan Long Chen terlalu cepat. Dia seperti badai liar yang tidak memberi orang sedikitpun kesempatan untuk mengatur nafas. Bang! Dipaksa dalam situasi berbahaya seperti itu, jubah putih itu berteriak dan menebaskan pedangnya untuk menemui pedang Long Chen. Dia sekali lagi terpesona. Tetapi ketika dia akhirnya menstabilkan dirinya, semua orang yang menonton mengeluarkan ledakan teriakan kaget. Bab 107 membelah langit muncul kembali. Meskipun pria berjubah putih berhasil menghindari serangan Long Chen, angin astral yang menakutkan memotong ikat kepalanya. Rambut hitamnya berserakan, tersentuh dengan jejak darah yang perlahan mengalir di dahinya. Dia sebenarnya terluka. Melihat betapa sombong dan menakjubkannya kau berbicara barusan, bertingkah seolah kau adalah dewa, aku benar-benar menyesal melihat bahwa kau bahkan tidak dapat menahan kekuatan semut, dengan dingin mengejek Long Chen, mengarahkan pedangnya ke arah pria berjubah putih. Setelah memanggil cincin sucinya, kekuatannya meledak. Pada saat yang sama, dia juga dengan gila-gilaan menyerap ki spiritual langit dan bumi, segera mengisi energinya yang awalnya hampir habis kembali ke 80%. Sayangnya, ki spiritual di sekitarnya terbatas, jika tidak, dia bisa segera menyerap cukup banyak untuk mencapai 100%-nya. Namun meski begitu, Long Chen masih sangat puas. Sekarang setelah cincin sucinya terbentuk, dia merasakan energi yang tak habis-habisnya meluap darinya, dan niat bertarungnya melonjak. Dia tidak terlalu mengerti tentang cincin surgawi, tetapi dia tahu bahwa setelah memanggilnya, kemampuan bertarungnya akan berlipat ganda beberapa kali. Setelah memanggil cincin surgawi, dia memasuki kondisi terkuatnya. Biasanya dia tidak akan memanggilnya karena betapa mengejutkan penampilannya, tapi karena betapa putus asa situasinya, menahan lebih jauh hanya akan mengakibatkan kematian. Luka berat ayahnya menyebabkan dia segera menyingkirkan semua keraguannya. Lingkaran besar cahaya di belakangnya mengjulang tinggi ke langit, dan sosoknya yang seperti dewa saat ini membuat semua orang terpesona. Kemampuan tempur pria berjubah putih itu sudah dilihat oleh semua orang. Bahkan seseorang sekuat Long Tian Xiao tidak dapat menerima bahkan satu serangan pun. Tapi sekarang Long Chen telah mengirim pria berjubah putih itu terbang kembali dengan pedangnya, bahkan melukai kepalanya. Situasi seperti itu terlalu mengejutkan. Kakak Long terlalu kuat, Fatiu menelan ludah dengan kagum. Luka di sekujur tubuhnya benar-benar dilupakan olehnya. Long Tian Xiao juga menatap Long Chen dengan kaget. Kekuatan Long Chen saat ini tampaknya tidak kalah dengan murid sekte itu. Chu Yao dengan lembut menggigit bibirnya dan matanya kabur. Long Chen adalah dewa pertempuran yang tak terkalahkan di dalam hatinya. Apa yang sedang terjadi? Teknik macam apa itu? Pria berjubah putih itu benar-benar lupa tentang cedera kepalanya karena keterkejutannya. Dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya datang dari tubuh Long Chen. Itu benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada seorang jenius di luar dunia kultifasi, hidup di dunia sekuler biasa ini. Seseorang yang hanya berada di alam kondensasi darah yang tidak signifikan dan belum sepenuhnya memperbaiki dan meredam tubuh fisiknya tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Apa? Apakah kamu tertarik dengan teknik semut? Long Chen dengan dingin tertawa. Pria berjubah putih itu mendengus dengan sopan. Dasar katak penghuni dasar, biarpun kamu memiliki teknik rahasia, lalu kenapa? Berapa lama Anda bisa menggunakannya? Anda tidak dapat melarikan diri dari nasib menyedihkan Anda. Mati. Pedangnya bergetar dan gambar pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di mana-mana, menghantam Long Chen. Long Chen mengangkat pedang besarnya dan dengan gila bertukar pukulan dengan pria berjubah putih itu. Ledakan mengguncang langit dan menyebabkan bumi terus bergetar. Pecahan batu kecil keluar dari tabrakannya, beberapa mencapai jarak ratusan meter. Seorang malang dipukul meski jaraknya lebih dari setengah mil. Meski begitu, batu terbang itu menembus pahanya. Semua orang berteriak ketakutan dan dengan cepat mundur lebih jauh. Tidak ada yang ingin menjadi sial berikutnya. Dalam beberapa mil, hanya dua tempat yang masih pertempuran sengit adalah medan perang Long Chen dan medan perang Grandmaster Yun Qi melawan Wei Chang dan Wang Luyang. Api terus membumbung tinggi dan gelombang panas bergulung. Itu adalah pertama kalinya orang pernah melihat betapa menakutkannya seorang penggarap pil. Pil flames mereka terlalu kuat. Setelah bertarung selama ini, kekuatan api mereka belum berkurang sedikitpun. Bagaimanapun, ketika mereka memurnikan pil obat, itu harus terus menggunakan pil flame mereka untuk jangka waktu yang lama. Itu terutama berlaku untuk pil obat tingkat tinggi yang membutuhkan waktu lebih lama untuk disempurnakan, kadang-kadang bahkan beberapa hari. Jadi pil flame dari penggarap pil adalah fondasi penting mereka, dan perkelahian mereka seringkali akan berlangsung untuk periode waktu yang lama. Adapun sisi lain, Long Chen dan pertarungan pria berjubah putih itu menyebabkan orang gemetar ketakutan. Pedang Ki terus bertabrakan. Long Chen sangat kuat sehingga benar-benar menantang surga. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak meneriakkan keajaiban mereka. Seorang cacat pada dasarnya telah melonjak secara meteorik. Dimulai dari kekalahannya dari Li Hao di panggung bela diri, Long Chen telah berkembang pesat. Sekarang dia saat ini mampu secara berturut-turut membunuh ahli muskel ribert yang merupakan puncak kekaisaran dan bahkan mampu melawan monster menakutkan ini yang telah melampaui pemahaman mereka. Beberapa dari pemuda yang memandang Long Chen sebagai idola sekarang mengepalkan tangan mereka rat-rat, bersumpah pada diri mereka sendiri bahwa mereka juga akan menjadi ahli yang kuat seperti dia. Ledakan. Setelah tabrakan hebat lainnya, keduanya mundur sejauh 30 meter. Segala sesuatu dalam jarak beberapa mil dari pertarungan mereka benar-benar berantakan. Bekas luka dan parit besar menutupi tanah. Bagaimana kekuatan seekor semut? Ejek Long Chen. Keduanya sekarang telah bertukar lebih dari seribu pukulan. Long Chen bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya menurun. Ki spiritualnya mulai habis meskipun mendapat dukungan dari cincin surgawi. Itu tidak berarti cincin surgawinya tidak kuat, tetapi hanya ki spiritual di sekitarnya terlalu jarang, tidak dapat mengimbangi penyerapan cincin surgawi. Dan kecepatan Long Chen untuk mengisi kembali ki spiritualnya terbatas. Brengsek. Petik 2. Ekspresi tenang pria berjubah putih itu sudah lama menghilang. Bahkan dalam mimpi terliarnya dia tidak akan pernah membayangkan orang aneh seperti Long Chen bisa ada di dunia sekuler. Meskipun dia hanya di alam kondensasi darah, dia mampu bertarung melawan murid sekte muskelri bertahap akhir seperti dia. Itu dipenuhi dengan amarahnya serta kecemburuan yang intens. Melihat seorang pemuda yang lebih muda dari dirinya dengan potensi tak berujung, niat membunuh melonjak darinya. Pria berjubah putih itu berteriak dengan kasar dan seberkas cahaya melesat dari dahinya untuk menyinari pedang panjangnya. Pedang panjang itu sepertinya hidup, memancarkan dering terus-menerus dan dipenuhi dengan cahaya. Sinar cahaya pedang ditembakkan dan dengan kejam menebas Long Chen. Pedang aliran cahaya. Sinar cahaya mencapai Long Chen hampir segera setelah pria berjubah putih itu bergerak. Kecepatannya tidak terbayangkan. Pada saat Long Chen merasakannya, itu sudah mencapai tubuhnya. Dia tidak bisa menahan perasaan ngeri. Itu adalah pertama kalinya dia menghadapi serangan yang begitu cepat. Ledakan, cahaya pedang yang puluhan meter tanah menebas tubuhnya, menyebabkan semua orang mengeluarkan teriakan kaget. Semuanya terjadi terlalu cepat. Pada saat orang menyadari apa yang terjadi, semuanya sudah berakhir. Sinar cahaya benar-benar menyelimuti Long Chen. Mereka sebelumnya sangat serasi. Apakah dia telah terbunuh hanya dengan satu gerakan sekarang? Semua orang tercengang. Wajah pria berjubah putih itu menjadi pucat setelah mengirimkan pukulan pedang itu. Itu adalah salah satu pukulan pembunuhannya. Kekuatannya tak tertandingi. Titik paling hebat dari pukulan pedang itu adalah kecepatannya. Pada saat musuh menyadarinya bergerak, sudah terlambat untuk memblokirnya. Betapa menakutkannya kecepatannya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilindungi. Itu adalah jurus terkuatnya. Dengan mengandalkan satu gerakan tunggal itu, dia mampu mengalahkan beberapa murid sekte dalam. Namun jumlah energi yang digunakan juga menakutkan. Bahkan dia agak tidak tahan. Tapi selama dia bisa membunuh Long Chen, itu akan sia-sia. Sebuah selokan besar telah muncul di mana Long Chen berada. Pria berjubah putih itu baru saja hendak rileks ketika pupilnya tiba-tiba menyusut. Bumi terbelah dan sesosok terbang keluar dari dalam bumi. Long Chen Tubuh Long Chen tertutup tanah dan ada noda darah besar di dadanya, membuatnya tampak sangat sengsara. Namun, dia masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Pria berjubah putih itu memandang Long Chen dengan tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Long Chen bisa menerima serangan terkuatnya. Long Chen menepuk-nepuk kotoran di tubuhnya. Dia dipenuhi dengan kengerian di dalam. Serangan itu terlalu menakutkan. Kecepatan semacam itu tidak dapat diblokir. Jika pada saat kritis itu dia tidak secara naluriah membawa pedangnya untuk memblokir di depan tubuhnya dan mengirim ki spiritualnya untuk melindungi tubuhnya, dia sudah menjadi mayat. Persepsi spiritualnya yang tajam sekali lagi menyelamatkan nyawanya tetapi bahkan setelah secara paksa memblokirnya, kekuatannya masih telah membuatnya jatuh ke tanah dan dia memuntahkan tiga suap darah. Bukan gaya saya untuk tidak membalas. Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Dia perlahan mengangkat pedangnya sehingga mengarah ke langit. Seiring dengan gerakan Long Chen, dunia menjadi sunyi senyap. Setelah kehilangan semua suara, satu-satunya hal di dalam surga dan bumi tampaknya hanya Long Chen. Garis-garis aneh muncul di atas pedang besarnya. Tiba-tiba langit dan bumi bergemuruh dan ruang angkasa tak henti-hentinya bergetar. Tanpa henti melarangi melonjak ke awan. Ekspresi pria berjubah putih itu sangat berubah. Melihat pemandangan itu, dia ngeri saat menyadari bahwa dia telah dikunci di tempatnya oleh aura yang menakutkan. Long Chen baru saja di ranah kondensasi darah. Seharusnya mustahil baginya untuk mengunci ahli muskel ribert di tempatnya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia telah dikunci oleh battle skill yang Long Chen gunakan. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Pria berjubah putih itu berteriak dengan panik. Untuk memungkinkan pembudidaya kondensasi darah mengunci ahli kelahiran kembali otot, itu akan membutuhkan keterampilan pertempuran setidaknya di kelas bumi kelas menengah atau lebih tinggi. Semua keterampilan pertempuran kelas bumi yang beredar di dunia sekuler adalah semua hal yang tidak bisa masuk ke mata sekte. Sekte itu, sampah tingkat terendah absolut. Adapun sekte, keterampilan pertempuran mereka adalah yang terbaik. Meskipun mereka mungkin juga di kelas bumi, tingkat kekuatan mereka jauh dari setara. Itu juga mengapa keterampilan pertempuran pria berjubah putih itu sangat menakutkan dibandingkan dengan keterampilan pertempuran kelas bumi lainnya. Tetapi bahkan murid sekte seperti dia tidak memiliki kualifikasi untuk mempelajari keterampilan pertempuran kelas bumi kelas menengah. Hanya murid batin yang mungkin bisa melatih beberapa dari mereka. Bagaimana mungkin orang lemah dari dunia sekuler menggunakan skill pertempuran seperti itu? Meskipun mengetahui bahwa itu tidak mungkin, Aura menakutkan itu dengan kuat mengunci tubuhnya, jadi dia tidak mungkin salah. Dia praktis akan menjadi gila. Dia dengan kasar mengedarkan ki spiritualnya dalam upaya untuk menerima serangan ini. Itu karena-karena dia terkunci di tempatnya, tidak mungkin dia bisa menghindarinya. Mencoba melakukan sesuatu yang sangat sia-sia hanya akan mempercepat kekalahannya. Cangkang kura-kura besar sekarang muncul di tangannya. Kulit kura-kura itu berwarna putih salju, tampak seperti batu giyok. Ada garis yang sangat aneh yang diukir di dalamnya yang memiliki Aura menakutkan. Jantung Long Tian Xiao berdegup kencang ketika dia merasakan kekuatan mengerikan datang dari tubuh Long Chen. Aura yang menakutkan. Semua orang memperhatikan Long Chen. Langit dan bumi benar-benar sunyi. Di mata mereka, ada satu orang dan satu pedang. Pedang Long Chen tiba-tiba mulai berdengung. Sebuah keinginan yang ingin menebas langit dan membelah bumi meledak, memancar ratusan mil. Di depan surat wasiat itu, orang merasa seolah-olah sedang menghadapi hukuman surgawi. Mereka sangat ketakutan. Rasanya seolah dunia akan berakhir. Split the heavens. Pedang Long Chen menebas dengan keras. Bab 181 pukulan mengguncang dunia. Pedang besarnya bersiul seperti guntur saat menebas pria berjubah putih itu, membawa serta keinginan yang ingin menghancurkan surga. Pukulan pedang itu tidak lagi tampak seperti keterampilan pertempuran. Sebaliknya sepertinya itu adalah semacam dao atau hukum yang ingin menentang langit dan menjungkir balikan bumi. Melihat serangan Long Chen menebasnya, kulit penyu pria berjubah putih itu terbang keluar. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa kulit kura-kura yang semula seukuran telapak tangan itu segera membesar, mencapai diameter 3 meter karena melindungi dirinya di belakangnya. Ledakan. Pedang Ki menebas keras kulit kura-kura itu. Garis aneh di atasnya menyala, dan reaksi aneh terjadi. Pedang Ki Long Chen tampak seperti cahaya yang menabrak cermin, dan sebagian besar dipantulkan. Retak. Cangkang kura-kura berhasil memblokir serangan itu, tetapi pada akhirnya serangan itu retak dan meledak dari kekuatan yang menakutkan. Potongan putihnya tersebar ke tanah. Sebagai pria berjubah putih, dia juga tidak kaya dan berulang kali memuntahkan darah. Jelas bahwa kulit penyu tidak dapat sepenuhnya memblokir semua kekuatan Split the Heaven, dan sebagai master kulit penyu, pria berjubah putih itu juga menerima dampak yang berat. Garis-garis aneh di atas kulit penyu telah menyebarkan sebagian besar kekuatannya. Namun dia masih terluka parah. Melihat potongan-potongan kulit penyu dan pria berjubah putih darah yang muntah, orang-orang menjadi sedikit lamban. Mereka dipenuhi dengan penghormatan terhadap Long Chen. Retak. Tiba-tiba orang-orang memperhatikan bahwa pedang Long Chen ditutupi oleh retakan yang tumbuh. Pedang itu akhirnya meledak, pecahannya mengotori tanah. Melihat fragment itu, Long Chen tidak bisa menahan nafas. Bahkan kualitas pedang itu terlalu rendah untuk menahan kekuatan Split the Heaven. Semburan rasa sakit datang dari meridian Long Chen saat ini. Rasanya seolah-olah mereka terbakar, setelah menggunakan Split the Heavens. Meskipun maju ke alam kondensasi darah dan meridiannya tumbuh lebih lebar, dan meskipun ahli dari dunia jiwa mengubahnya, meridian Long Chen masih tidak dapat sepenuhnya menahan dampaknya. Tapi tentu saja ini jauh lebih baik dari yang terakhir kali. Meridiannya hanya rusak ringan dan tidak retak. Mereka akan segera pulih. Yang paling penting adalah ini adalah penggunaan Split the Heavens yang paling kuat, tetapi meridiannya masih bisa menerimanya. Itu pasti sesuatu untuk dirayakan. Dan kejutan lain baginya adalah bahwa meskipun menggunakan kekuatan penuhnya, dia masih jauh dari bisa mengeluarkan potensi penuh dari Split the Heavens. Sepertinya itu seperti sumur yang dalam. Dia baru saja mulai menjelajahi permukaannya. Dia sedikit menyesal tidak berhasil membunuh pria berjubah putih itu. Siapa yang mengira dia akan memiliki ukuran penyelamatan hidup yang aneh? Kulit kura-kura itu jelas bukan barang biasa. Praktis tidak pernah terdengar di dunia sekuler. Dia tidak dapat membandingkan dengan murid sekte barang mendalam. Semua ki spiritualnya sekarang habis. Bahkan cincin surgawi di belakangnya memudar. Dia sekarang sangat lelah, memasuki kondisi yang sangat lemah. Tapi Longchen tahu bahwa pria berjubah putih itu tidak jauh lebih baik. Melihat keadaan muntah darah sebelumnya, cedera internalnya pasti parah. Keduanya masih relatif sama. Namun, sisi Longchen memiliki keuntungan yang pasti karena dia memiliki dua ahli muskel ribert yang tidak terluka sama sekali di sisinya. Selanjutnya, dia juga memiliki Little Snow dan Cuyao. Pria berjubah putih itu pasti akan mati. Retak. Lebih banyak suara retakan terdengar, mengejutkan kerumunan. Tetapi ketika mereka melihat dengan hati-hati ke Longchen dan pria berjubah putih, sepertinya tidak ada yang aneh terjadi. Retak. Kali ini orang berhasil mendengar bahwa suara ini tidak berasal dari mereka. Gerbang Kota. Orang-orang dengan tergesa-gesa menoleh untuk melihat bahwa gerbang kota yang besar dan megah telah tertutup retakan. Serangan Longchen menyebabkan gerbang kota retak. Orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa parit yang dalam telah digali di depan gerbang kota. Selokan itu mengarah langsung ke pria berjubah putih itu. Baru pada saat itulah orang-orang menyadari bahwa kulit penyu telah menangkis sebagian besar serangan Longchen ke gerbang kota. Meskipun tidak benar-benar merusak gerbang, mereka masih rusak parah, menyebabkan orang-orang terkejut tanpa henti. Hanya tingkat kekuatan apa itu? Apakah itu kekuatan yang benar-benar bisa dimiliki manusia? Lebih jauh, itu disebabkan hanya oleh sebagian dari kekuatan yang telah dipantulkan oleh kulit penyu. Jika itu adalah serangan langsung, seluruh gerbang kota mungkin akan hancur total, bukan? Rahang semua orang jatuh saat mereka melihat dengan ngeri. Retak. Gerbang kota terus retak, dan di depan mata kaget semua orang, mereka mulai runtuh total. Tidak. Apa yang benar-benar tidak bisa dipercaya oleh semua orang adalah pria berjubah putih itu memandangi gerbang kota dengan ketakutan. Dia bahkan menjerit menyayat hati. Ledakan, potongan-potongan puing yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan saat gerbang kota runtuh ke tanah. Tiba-tiba pilar cahaya setebal tiga meter melesat dari reruntuhan gerbang kota dan ke langit. Kis spiritual yang sangat padat meledak bersamaan dengan itu. Semua orang hanya menyaksikan dengan tercengang oleh peristiwa ini yang benar-benar membalikkan pemahaman mereka tentang dunia. Long Tian Xiao tiba-tiba memahami sesuatu setelah melihat pilar cahaya itu. Kecurigaan dan keraguan selama bertahun-tahun benar-benar terselesaikan pada saat ini. Itu adalah tambang batu roh. Ada tambang batu roh di bawah gerbang kota. Beberapa orang telah berhasil melihat apa itu. Batu roh adalah benda spiritual khusus yang terbentuk secara alami dari langit dan bumi. Mereka terkondensasi di bawah tanah selama jutaan dan jutaan tahun, menyerapki spiritual yang tak ada habisnya untuk membentuk semacam biji. Biji jenis itu dipandang sebagai sumber kehidupan bagi para pembudidaya. Dikatakan bahwa biji jenis ini sangat langka, dan kebanyakan dari mereka telah ditempati oleh berbagai sekte besar. Hanya dengan dukungan batu roh, murid sekte bisa berkultifasi begitu cepat. Itu adalah dukungan terbesar dari sekte. Long Tian Xiao memiliki ekspresi yang rumit saat dia menggelengkan kepalanya pada pangeran keempat yang jauh. Hanya untuk sedikit biji, kamu ingin membunuh dan membungkanku. Ekspresi pangeran keempat menjadi pucat. Dia tahu bahwa hari penghakimannya akhirnya telah tiba. Di depan kata-kata Long Tian Xiao, tidak ada sedikitpun yang bisa dia katakan. Bertahun-tahun yang lalu ketika kami sekali minum, Yang Mulia pernah memberi tahu saya bahwa ada urat biji di dekat ibu kota. Dia mengatakan jika itu digali, itu akan memungkinkan kekaisaran Cry Phoenix naik tinggi di atas kerajaan lain. Saat itu kupikir dia sedang membicarakan tentang biji besi langka yang bisa ditempa menjadi senjata, Jadi aku hanya tertawa dan tidak memedulikannya. Aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa karena hal seperti ini kau mengira aku telah mempelajari rahasiamu. Anda ingin memusnahkan saya untuk hal seperti itu. Ini benar-benar lelucon, Long Tian Xiao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Apa? Pangeran keempat sangat terkejut. Dia selalu berpikir bahwa Long Tian Xiao telah mengetahui semua tentang tambang baturoh. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Grencia menikahkan putri tercantuk mereka dengan Phoenix Cry untuk mencegah konflik lebih lanjut dan membentuk aliansi antara dua kerajaan. Tapi misi putri Grencia bukanlah untuk membuat perdamaian. Dia memiliki misi yang lebih besar. Misi itu adalah untuk mengendalikan Phoenix Cry sehingga bisa ditelan oleh Grencia. Itu telah disembunyikan dengan cerdik oleh sang putri dengan sangat dalam. Begitu dia tiba di Phoenix Cry, dia berusaha penuh untuk menunggu kaisar, dan dengan teknik terampilnya di tempat tidur, dia mulai menerima perawatan yang dalam dari kaisar. Tidak lama kemudian, dia melahirkan seorang pangeran, pangeran keempat. Putri Grencia selalu bersikap rendah hati, tidak pernah memasuki konflik antar selir, dengan sabar bertahan dan akhirnya menjadi saudara perempuan yang baik bagi permaisuri. Awalnya rencana Grencia adalah untuk membalikkan Phoenix Cry, tetapi selama proses itu, ibu pangeran keempat menemukan rahasia yang mengejutkan. Rahasia itu diberitahukan kepadanya oleh kaisar setelah dia mabuk. Dia telah memberitahunya bahwa Phoenix Cry akan menjadi kekaisaran paling kuat dalam semua sejarah. Menjadi waspada dari itu, sang putri telah menggunakan semua keahliannya di tempat tidur untuk menjadikan kaisar budak rognya, dan dia akhirnya memberitahunya rahasia bahwa dia telah menemukan batu roh milikku. Awalnya kaisar berencana membangun terowongan rahasia untuk melarikan diri dari pembunuhan atau bahaya lainnya. Jika musuh berhasil memasuki kota, dia bisa menyelinap pergi tanpa ada yang menyadarinya. Tetapi di tengah penggalian terowongan rahasia, mereka menemukan bahwa batu-batu itu menjadi semakin keras, dan bahkan kobal mulai bermunculan. Cobalt adalah partner yang dibentuk bersama dengan Spirit Stoney. Di mana ada kobal, di situ ada batu roh. Penemuan itu menyebabkan kaisar menjadi liar dengan sukacita. Dia secara langsung memusnahkan semua orang yang tahu tentang terowongan rahasia untuk menjaga kerahasiaan seluruh masalah. Namun, kaisar itu tidak pernah menjadi orang yang bungkam. Beberapa saat setelah mengatakan ini padanya, dia meninggal karena, sebab alami. Kaisar pernah berada di dalam istana Permaisuri ketika dia meninggal. Apalagi, dia meninggal di tempat tidur mereka saat melakukan hubungan pribadi. Permaisuri telah ketakutan, tetapi untungnya, ibu pangeran keempat kebetulan lewat. Dan dalam kepanikannya, dia menuruti nasihat kakak perempuannya, berpura-pura bahwa kaisar telah memasuki pengasingan. Rencananya adalah bahwa mereka pada akhirnya akan mengatakan dia telah mati dalam pengasingan, membatasi jumlah kepanikan yang akan terjadi. Mereka hanya harus menemukan momen yang cocok. Pada akhirnya, di bawah tipuannya, Permaisuri dengan lancar mendapatkan semua otoritas atas kekaisaran. Terpikat oleh kekuatan, dia memutuskan untuk meninggalkan kaisar dalam pengasingan selamanya. Adapun tambang batu roh, dia tidak pernah belajar apa-apa tentang itu. Kapanpun dia mengalami masalah sulit, dia akan selalu meminta bantuan saudara perempuannya. Kakaknya menjadi ajudan paling terpercaya. Ibu pangeran keempat membocorkan informasi tentang tambang batu roh kepada ayahnya. Masalahnya menjadi terlalu besar, jadi dia tidak berani melakukan terlalu banyak tanpa nasihatnya. Ini terjadi tepat pada saat seorang ahli dari keluarga sia berada di sebuah sekte. Tetapi ahli itu bahkan tidak cukup baik untuk menjadi murid. Dia hanya seorang pekerja, tetapi dengan menggunakan informasi ini, itu mungkin baginya untuk memasuki sekte dengan lancar sebagai murid. Semuanya berjalan sangat lancar, sekte itu diam-diam mengirim orang untuk menyelidiki medan tersebut, memastikan ada tambang batu roh. Tapi bergegas untuk menambang itu akan melepaskan kis spiritual, mengkhawatirkan kekuatan di sekitarnya. Mereka mengirimkan perintah untuk mengendalikan Phoenix Cry secepat mungkin dan juga membangun formasi roh tersembunyi untuk sepenuhnya menyembunyikan aura dari tambang batu roh. Formasi roh tersembunyi itu tepatnya adalah menara gerbang kota. Biasanya aura dari tambang batu roh benar-benar terisolasi dari seluruh dunia. Dengan cara itu mereka bisa secara diam-diam menambangnya di masa depan. Namun, anggota dari sekte tidak dapat mengungkapkan diri mereka di dunia sekuler tanpa disadari oleh kekuatan lain. Jadi mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan non-kultifator dari dunia sekuler. Agar tidak menimbulkan terlalu banyak gelombang, mereka hanya bisa mengandalkan Grencia yang perlahan menyusup ke Phoenix Cry. Tapi satu-satunya kekhawatiran mereka adalah Long Tian Xiao yang juga tahu tentang ini. Dia telah menjadi masalah terbesar mereka, dan itulah yang menyebabkan semua ini. Tapi sekarang Long Tian Xiao berkata dia tidak tahu tentang tambang batu roh. Lelucon macam apa ini? Mereka lebih dari mampu secara diam-diam menambang tambang batu roh sepanjang waktu. Ahahaha, aku akan membunuh kamu semua. Petik 2 Suara pahit berteriak. Pria berjubah putih itu seperti binatang buah saat dia melihat Long Tian dan yang lainnya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang liar. Bab 109 Inti Api Pria berjubah putih menjadi gila saat dia melihat pilar cahaya itu. Aku akan membunuh kamu semua. Dia meraung. Long Tian dengan dingin berkata, saya menemukan bahwa kalian benar-benar hanya sekelompok idiot. Meskipun itu jelas merupakan kesalahan anda sendiri, anda sekarang ingin menyalahkan orang lain. Petik 2 Meskipun Long Tian tidak mengetahui keseluruhan sejarah, mendengar kata-kata ayahnya, tidak sulit baginya untuk membayangkan apa yang telah terjadi. Terus terang, keluarga Long adalah korban sebenarnya dalam kasus ini. Tidak masuk akal bagi pria berjubah putih untuk menyalahkan mereka. Kamu semut terkutuk, kenapa kamu harus berjuang? Jika anda tidak menolak, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Kalian semua akan mati sebagai balasan. Geram pria berjubah putih itu. Kamu orang bodoh. Apakah terbelakang mental? Long Tian diejek. Pria berjubah putih ini tidak lagi bertingkah seperti manusia lagi. Dia bertingkah lebih seperti anjing gila. Maaf merepotkan kalian berdua, tapi bisakah kamu pergi membunuh anjing gila ini? Long Tian beralih ke dua ahli muskel ribert. Pada saat ini, keduanya memiliki kekuatan pertempuran tertinggi. Membuat mereka membunuh pria berjubah putih dalam kondisinya saat ini tidaklah sulit. Kami akan menanganinya. Keduanya mengangguk. Mereka belum memiliki kesempatan untuk mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya, menyebabkan mereka juga merasa sedikit kesal. Sekarang adalah waktu terbaik bagi mereka untuk sedikit pamer. Hahaha. Pria berjubah putih itu tertawa terbahak-bahak. Kepahitan memenuhi matanya. Kamu semut yang menyedihkan. Kamu merusak segalanya. Semua usaha saya sia-sia. Kalian semua bisa pergi ke neraka. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan bola obat. Mencubit dengan lembut, pil obat hitam muncul dari bola. Dia segera menelan pil obat itu. Kedua ahli yang dibawa Long Tian Xiao mencapai dia pada waktu yang hampir bersamaan. Huff. Makan obat sekarang sudah terlambat. Keduanya mengangkat senjata dan menebasnya. Tetapi ketika Long Chen melihat pil obat hitam itu, dia tidak bisa menahan keterkejutan. Tiba-tiba ekspresinya berubah saat dia menyadari apa itu pil obat itu. Cermat. Tapi dia terlambat. Pria berjubah putih itu tersenyum sinis dan meninju kedua tangannya. Dua ledakan kabut berdarah mewarnai langit menjadi merah. Semua orang tampak tercengang. Bagaimana ini mungkin? Long Tian Xiao dan yang lainnya benar-benar terkejut. Dua ahli muskel ribert yang kuat telah terbunuh begitu saja, bukan malam sisa tulang mereka. Pil ledakan darah yang menelan kehidupan. Ini sebenarnya adalah pil ledakan darah yang menelan kehidupan. Petik 2. Long Chen sangat terguncang. Dia telah menyadari itu sebagai pil obat yang merusak diri sendiri. Siapa yang mengira bahwa pria berjubah putih akan memilikinya dan dia bahkan akan mengkonsumsinya sekarang. Pil ledakan darah yang menelan kehidupan adalah pil obat yang mengubah hidup menjadi kekuatan. Dengan menyalakan sisa vitalitas, Anda bisa melepaskan lebih dari dua kali lipat kekuatan normal Anda. Itu adalah pil obat yang sangat menakutkan. Tapi akibatnya juga sangat kejam. Hanya ada satu hasil setelah mengkonsumsinya, kematian. Dari saat dia mengkonsumsi pil ledakan darah yang memakan kehidupan, saat-saat yang tersisa dari pria berjubah putih itu sedang dalam hitungan mundur. Hanya dalam waktu sebatang dupa, seluruh vitalitasnya akan mengering dan dia akan mati. Seluruh tubuh pria berjubah putih itu menjadi berdarah. Wajahnya jahat dan jahat. Dia mengatupkan giginya saat dia melihat longchen dan yang lainnya seolah-olah dia adalah binatang buas yang memutuskan mana yang akan dimakan terlebih dahulu. Awalnya misi ini bukan miliknya. Itu adalah misi seorang budak dalam sekte yang akan dipromosikan menjadi murid luar setelah menyelesaikannya. Tetapi pria berjubah putih telah menggunakan caranya sendiri untuk memaksa pelayan itu menjadi kecelakaan, dan kemudian dengan bantuan orang lain, dia berhasil mendapatkan apa yang seharusnya menjadi misi yang sangat mudah. Selama dia menyelesaikannya, dia akan dipromosikan menjadi murid sekte batin. Bahkan ada harapan yang sangat jauh bahwa dia akan maju menjadi murid inti. Dia awalnya tidak khawatir setelah rencana pangeran keempat gagal. Selama dia secara pribadi membunuh mereka, rencananya bisa berlanjut seperti biasa. Dia hanya harus segera menutupinya dan tidak membiarkan siapapun dari sekte itu mengetahuinya. Selama dia menunggu dengan sabar dan menggunakan pangeran keempat dengan benar, dia diam-diam bisa membangun terowongan dan mengatur beberapa formasi besar yang menyembunyikan roh yang lebih besar, memungkinkan dia untuk mulai menambang batu roh. Meskipun itu akan memakan banyak waktu, itu adalah metode yang paling aman dan paling dapat diandalkan. Rencana ini telah dikerjakan selama lebih dari 10 tahun. Adapun pria berjubah putih, dia baru mengambil alih 2 tahun lalu. Semuanya sudah diatur dan dia tinggal menunggu untuk mengumpulkan keuntungan. Tapi sekarang formasi roh tersembunyi telah rusak dan roh ki dari tambang batu roh telah dilepaskan. Gerakan sebesar itu pasti akan menarik anggota dari berbagai sekte besar. Misinya telah gagal total, tidak hanya dia tidak akan mendapatkan hadiah, dia akan menghadapi hukuman yang paling kejam dari sekte itu. Memikirkan hal itu, dia dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Dia tidak akan bisa mendapatkan apapun. Dia kemudian turun ke dalam kegilaan dan menelan pil ledakan darah yang memakan kehidupan. Dia baru berusia 20-an, tetapi begitu dia mengonsumsi pil obat itu, dia segera berubah menjadi seperti pria parubaya. Itulah betapa menakutkannya pil ledakan darah yang memakan kehidupan itu. Itu akan dengan gila-gilaan menyerap vitalitasnya, mengubahnya menjadi kekuatan. Dengan setiap napas yang diambilnya sekarang, satu tahun lagi vitalitasnya. Kalian semua semut bisa mati sekarang. Pria berjubah putih itu meraung dan meninju. Angin menakutkan dari pukulan itu melesat lebih dari ratusan meter, berubah menjadi kepala binatang buas bersiul yang menyerbu ke arah mereka. Tekanan mengerikan darinya menyebabkan orang tidak bisa bernafas. Mereka merasa seolah-olah organ mereka diremas sampai mati. Jika mereka terkena angin kencang itu, niscaya mereka akan mati. Long Tian Xiao menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tahu dia pasti akan mati, dia masih bangun, hampir menyerang untuk memblokir. Tapi Long Chen bahkan lebih cepat darinya. Saat badai liar itu sedang dalam perjalanan, dia meninju. Tinju angin hancur. Mengaung. Long Chen baru saja meninju ketika bila angin besar ditembakkan dari belakangnya. Itu adalah serangan Little Snow. Little Snow telah menyadari itu adalah situasi putus asa, dan serangannya ditembakkan pada waktu yang tepat. Ledakan. Gelombang ki meledak. Long Tian Xiao dan yang lainnya merasa seolah-olah seekor banteng liar menabrak mereka, dan mereka dikirim terbang. Semua orang sakit. Fatih Yu dan yang lainnya yang basis budidayanya tidak cukup tinggi langsung pingsan. Long Tian Xiao buru-buru melihat ke belakang. Debu memenuhi udara dan kawah besar muncul di tanah. Little Snow saat ini sedang menggali tanah. Tiba-tiba dia berhenti dan menggunakan giginya untuk menarik Long Chen dari tanah dan kemudian maju ke depan untuk menghadapi pria berjubah putih itu. Long Chen terengah-engah. Serangan itu telah menghabiskan semua kekuatannya yang tersisa. Dia sekarang benar-benar kelelahan. Rasa sakit yang luar biasa melanda tubuhnya. Dia merasa bahwa mungkin setiap tulangnya telah patah. Semut, kamu berani berjuang. Mati. Melihat bahwa Long Chen benar-benar dapat menerima salah satu serangannya, pria berjubah putih itu menjadi lebih marah. Dia baru saja akan meninju lagi ketika dia tiba-tiba melihat seberkas rambut merah di kepala Little Snow. Serigala salju api merah peringkat ketiga. Dia agak terkejut. Dia tidak benar-benar memperhatikan salju kecil sebelumnya. Scarlet Flame Snow Wolf adalah rekan yang sangat baik di antara Magical Beast peringkat ketiga. Begitu mereka dewasa, kekuatan pertempuran mereka akan tumbuh lebih jauh. Hatinya bergetar, dan pikiran pertamanya adalah dia harus menganggap serigala salju ini sebagai hewan peliharaannya sendiri. Tapi dia kemudian segera ingat dia sudah menghonsum sipil ledakan darah yang memakan kehidupan, jadi melihat salju kecil membuatnya semakin marah. Bahkan kamu berani mengejekku. Mati. Dia sekali lagi meninju. Lari salju kecil. Long Chen dengan serak berteriak dengan sedikit energi terakhirnya, tidak ingin Little Snow mengorbankan dirinya untuk apa-apa. Tapi Little Snow sama sekali tidak mendengarkan teriakan Long Chen. Dia sekali lagi menyemburkan bila angin yang menghantam angin dari kepalan tangan pria berjubah putih itu, tapi kekuatan anginnya terlalu besar, sehingga dengan mudahnya menembus bila anginnya dan menghantamnya. Dengan kecepatan Little Snow, dia seharusnya bisa menghindar. Tapi Little Snow tidak bergerak. Dia dengan paksa menerima serangan langsung, menahannya hanya dengan tubuhnya. Tidak. Bang. Tubuh Little Snow tertiup angin kencang itu. Pada saat yang sama, suara tulangnya patah dan hancur terdengar. Dia dikirim jatuh, hanya berhenti secara kebetulan tepat di samping Long Chen. Melihat darah yang menutupi tubuh Little Snow, Long Chen tidak bisa menahan perasaan sedih. Wooo. Little Snow berhasil menoleh dengan susah payah untuk melihat Long Chen. Matanya dipenuhi dengan cinta yang pekat. Kalian, kalian berdua bisa mati. Pria berjubah putih itu dengan kejam menyerang mereka berdua. Tiga sosok melesat untuk menghalanginya. Mereka adalah Long Tian Xiao, Chu Yao dan Xi Feng. Mereka semua tahu bahwa mereka sama sekali tidak dapat memblokir pria berjubah putih ini, namun mereka tidak mampu hanya melihat Long Chen mati di depan mereka. Berengsek. Pria berjubah putih itu dengan marah menamparkan mereka dan ketiganya segera dikirim terbang, memuntahkan darah. Di depan pria berjubah putih itu, mereka tidak dapat menahan sedikitpun. Setelah mengirim mereka bertiga terbang, dia mengangkat kakinya untuk menginjak Long Chen. Kamu semut yang menjijikan bisa mati sekarang. Petik 2. Jika kaki itu benar-benar menyerang Long Chen dengan kekuatannya yang menakutkan, dalam kondisi lemahnya, Long Chen pasti akan mati. Tetapi dia bahkan tidak memiliki sedikitpun ki spiritual atau energi yang tersisa di dalam dirinya, dan tidak mungkin baginya untuk menghindar. Bang, gelombang ki ditembakkan, Long Tian Xiao dan yang lainnya tiba-tiba melihat bahwa sosok api telah muncul di sana. Itu Grandmaster Yun Qi. Si Feng segera mengenalinya, tapi Grandmaster saat ini Yun Qi tidak lagi terlihat sama seperti biasanya. Seluruh tubuhnya tertutup api yang menjadi merah seperti darah. Melihat kekejauhan, Wei Chang dan Wang Lu yang sudah terbakar habis, tidak lagi memiliki aura sedikitpun. Kamu tongkat tua yang tidak akan mati, bahkan kamu datang untuk menghalangiku. Pria berjubah putih itu baru saja diserang oleh kekuatan yang kuat, menyebabkan dia ketinggalan. Dia dengan marah mengamuk pada Grandmaster Yun Qi. Grandmaster Yun Qi, Anda, Long Chen tidak bisa menahan putus asa ketika dia melihat keadaan Yun Qi saat ini. Orang lain tidak tahu, tetapi Long Chen bisa melihat bahwa Grandmaster Yun Qi sudah mulai menyalakan core flamenya. Itu adalah nyala api kehidupan seorang alkemis. Menyalakan api kehidupan seseorang setara dengan membakar jiwa seseorang. Nak, aku sudah hidup bertahun-tahun. Saya sudah melihat banyak hal. Dan sekarang aku juga telah membalas satu permusuhan besarku. Saya tidak perlu menyesal. Anda adalah jenius paling berbakat yang pernah saya lihat dalam hal memurnikan pil. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mati di depan saya? Haha, bahkan tulang lamaku yang lelah pun bisa berguna pada akhirnya. Petik 2 Grandmaster Yun Qi tertawa. Dia tidak dipenuhi dengan amarah, tetapi ketenangan yang tenang. Dia perlahan membentuk segel dengan kedua tangannya. Ibu jari dan jari tengahnya bersentuhan sementara sisa jarinya terlipat satu sama lain. Api meledak. Bab 110 Long Chen, Transformasi Setelah Grandmaster Yun Qi selesai berbicara, api yang mengelilingi tubuhnya tiba-tiba meningkat tajam. Rantai api yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tangannya dan benar-benar melilit pria berjubah putih itu. Penjara api yang berkobar. Petik 2 Kecepatannya tak tertandingi dan pria berjubah putih itu bahkan belum bereaksi sebelum dia benar-benar tertangkap. Rantai yang tak terhitung jumlahnya masih membungkusnya. Pria berjubah putih itu benar-benar terikat oleh rantai api itu. Api itu adalah api inti milik Grandmaster Yun Qi. Bahkan ahli pil seperti Wei Chang dan Wang Lu yang tidak dapat bertahan dan segera dikalahkan. Meskipun Grandmaster Yun Qi sibuk bertarung, dia selalu mengawasi medan perang Long Chen. Melihat bahwa dia telah tenggelam dalam krisis, dia akhirnya meledak. Pil Masters bisa bertarung untuk waktu yang lama dengan pil flames mereka. Meskipun Grandmaster Yun Qi berada di atas angin, tidak mungkin baginya untuk mencapai kemenangan dalam waktu singkat. Tetapi melihat bahwa Long Chen akan segera binasa, dia tidak lagi menyimpan apapun sebagai cadangan dan memanggil core flamenya. Itu adalah kemampuan yang hanya bisa dia pahami dalam beberapa tahun terakhir. Dengan memurnikan api menjadi api inti seseorang dan menggunakan energi hidupnya untuk memberi makan nyala api, setelah itu tumbuh cukup kuat, dia akan bisa melangkah ke tingkat berikutnya, Raja Pil. Sekarang core flamenya telah dipanggil keluar dari tubuhnya, kekuatan pertempurannya tidak ada bandingannya. Tetapi akibatnya itu juga menghabiskan energi hidupnya. Pria berjubah putih itu berjuang keras dari dalam rantai api itu. Tapi tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa melarikan diri dan mengeluarkan tangisan sedih. Tetapi yang paling mengejutkan orang adalah bahwa meskipun Wei Chang dan Wang Lu yang tidak dapat menahan api inti, dia tidak dapat segera membunuh pria berjubah putih itu. Grandmaster Yun Qi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ah, saya benar-benar sudah tua. Long Chen, maafkan aku. Petik 2 Orang-orang terkejut saat menyadari bahwa tubuh Grandmaster Yun Qi perlahan menghilang dari atas ke atas. Kata-kata terakhirnya menggantung di udara. Tubuhnya berhamburan oleh angin. Grandmaster Yun Qi. Long Chen tidak bisa menahan air matanya. Sejak dia bertemu dengan Grandmaster Yun Qi, dia selalu melindungi dan mendorongnya. Dia adalah senior sejati yang layak dihormati. Dan sekarang untuknya, dia meninggal dan tubuhnya lenyap. Long Chen dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Ahaha, setelah hilangnya Grandmaster Yun Qi, rantai api yang mengikat pria berjubah putih itu juga memudar. Namun, pria berjubah putih saat ini tidak lagi bisa disebut berjubah putih. Seluruh tubuhnya terbakar hitam, membuatnya tampak seperti arang berbentuk manusia. Tapi aura yang datang dari tubuhnya masih sangat menakutkan. Rengsek, penderitaan yang kau berikan padaku akan dikembalikan sepuluh kali kepadamu. Pria berjubah putih itu benar-benar berhenti menyerang Long Chen dan melambaikan tangannya. Long Tian Xiao yang jauh tiba-tiba bergetar dan dia ditarik oleh kekuatan yang menakutkan. Tangan hangus pria berjubah putih itu dengan erat mengepalkan leher Long Tian Xiao dan dengan sinis menatap Long Chen. Nak, kamu benar-benar membuatku marah. Aku tidak akan membiarkanmu mati dulu. Sebagai pembayaran, aku akan membiarkanmu melihat semua orang di sekitarmu mati satu per satu. Hahaha. Petik 2 Bebaskan ayahku. Long Chen ingin bergegas, tetapi tubuhnya menolak untuk mendengarkan perintahnya. Dia tidak bisa bergerak. Haha, apakah itu menyakitkan? Luar biasa, itu bagus. Ini baru permulaan. Mari kita pelan-pelan. Pria berjubah putih itu tertawa terbahak-bahak, dipenuhi dengan kegembiraan yang gila. Chen R, pria tidak perlu khawatir tentang hidup dan mati jika mereka menjalani hidup mereka tanpa penyesalan atau rasa bersalah. Anda tidak perlu merasa buruk. Long Tian Xiao mungkin memiliki leher di tangannya dan tidak punya cara untuk melawan, tapi dia tidak merasakan sedikitpun ketakutan. Kemarahan Long Chen melonjak dan niat membunuh yang tak ada habisnya menyebar darinya. Tapi dia masih tidak berdaya. Apa yang tidak dia ketahui adalah saat niat membunuh di dalam hatinya menjadi yang terpadat, bintang Feng Fu di bagian bawah kakinya mulai berputar dengan gila-gilaan. Semakin marah dia, semakin keras bintang Feng Fu miliknya berputar. Ketika amarahnya mencapai puncaknya, bintang Feng Funya tiba-tiba berhenti. Kamu tidak takut mati. Bagus, maka kami akan mulai dengan Anda. Kamu bisa mati sekarang. Pria berjubah putih itu dengan dingin tertawa dan mulai menerapkan beberapa kekuatan di leher Long Tian Xiao. Pergilah ke neraka. Raungan marah terdengar seperti guntur, terdengar seolah-olah itu datang dari atas langit. Semua orang yang hadir mendengar raungan menggelegar itu mengguncang telinga mereka. Pria berjubah putih adalah yang paling dekat dan menerimanya secara langsung. Kepalanya berdengung dan dia merasa seolah otaknya telah berubah menjadi bubur. Tiba-tiba dia merasakan sakit yang luar biasa saat dia dikirim terbang. Hanya ketika dia mendarat di tanah, dia terbangun dari pingsan dan melihat ke depan dengan kaget. Pada saat itu, langit yang semula cerah menjadi tertutup oleh awan hitam dan petir yang tak terhitung jumlahnya melintas di alamnya. Awan menyebar ribuan mil. Adegan itu tampak seolah-olah akhir dunia telah tiba. Di saat yang sama, dia melihat sosok kesepian itu. Sebuah lingkaran cahaya samar muncul di sekujur tubuhnya dan aura menakutkan terus-menerus melesat ke langit dan bumi. Apa ini? Pria berjubah putih itu benar-benar tercengang. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa sosok itu adalah Longchen, tetapi Longchen saat ini tampak seperti raja iblis yang terbangun atau dewa-dewa yang turun. Tekanan menakutkan terus-menerus dipancarkan dari tubuhnya, menyebabkan orang gemetar. Retak. Bintang Fengfu di bagian bawah kaki Longchen mulai retak. Lapisan luar benar-benar terlepas seperti mutiara yang tertutup lumpur. Cahaya dari dalam akhirnya dilepaskan. Setelah lapisan luar jatuh, bintang sejati yang terang muncul dari dalam. Di dalam bintang itu ada gunung, dataran sungai, dan bahkan samudera luas. Setelah bintang itu muncul, kis spiritual Longchen yang mengering dipancarkan sepenuhnya diisi ulang oleh bintang itu. Dia telah mengirim pria berjubah putih terbang dengan satu pukulan, menyelamatkan Long Tian Xiao. Dia mengirim ayahnya ke lokasi yang lebih jauh dari medan perang mereka. Itu adalah sesuatu yang dia lakukan secara naluriah karena dia bisa merasakan bahwa hal yang menakutkan kemungkinan besar akan terjadi. Longchen perlahan menutup matanya. Seolah berbicara dalam tidurnya, dia mengucapkan satu kalimat. Pertama dari sembilan bintang, armor pertempuran Feng Fu, muncul. Ketika dia sekali lagi membuka matanya, sebuah bintang muncul di matanya. Saat bintang itu muncul, seluruh langit dan bumi mengamuk. Gempa bumi mengguncang daratan, menyebabkan para penonton yang berada beberapa mil jauhnya jatuh ke tanah dan lari ketakutan. Seolah-olah langit runtuh dan bumi hancur. Aura panik tak berujung terus-menerus keluar dari tubuh Longchen. Langit berguncang saat pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya mulai mengapung di sekelilingnya. Pecahan-pecahan batu yang mulai melayang-layang di sekitarnya semuanya berubah menjadi debu di bawah tekanan yang luar biasa. Long Tian Xiao dan yang lainnya semua memandang Longchen dengan kaget. Apakah ini Longchen yang sama yang mereka kenal? Saat ini dia tampak seperti Raja Iblis namun juga seperti Kaisar Surgawi. Semua hal akan dipaksa untuk mengakui kesetiaan mereka kepadanya. Longchen tiba-tiba menghilang dari lokasi aslinya, muncul di depan pria berjubah putih itu dalam satu kedipan, meninju. Meskipun pria berjubah putih itu memperhatikan Longchen dengan sangat terkejut, melihatnya menghilang tiba-tiba, dia secara naluriah juga meninju ke depan. Suara tulang patah terdengar. Setelah bertabrakan dengan pukulan Longchen, seluruh lengan pria berjubah putih itu hancur. Hanya dengan satu pukulan, Longchen bisa menghancurkan lengan pria berjubah putih itu. Tanpa jeda sedikitpun, dia berputar dan dengan kejam menendang dengan kaki kanannya. Longchen dengan kejam menghantam hidungnya, menyebabkan banyak tulang wajahnya patah. Dia dikirim terbang kembali. Tapi begitu pria berjubah putih itu dikirim terbang, Longchen sudah muncul di udara seperti hantu. Mengangkat tangan kanannya, dia dengan kejam menghancurkannya. Tubuh pria berjubah putih itu seperti bintang jatuh saat dia menabrak tanah. Permukaan tanah yang keras menjadi seperti air, dan gelombang besar menyebar. Kawah besar 300 meter telah dihancurkan ke tanah. Di dalam kawah itu ada sosok hangus yang tidak lagi menyerupai manusia. Tulang di sekujur tubuhnya telah dipatahkan dan dihancurkan. Dia praktis dalam bentuk U sekarang. Tetapi yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa dia masih belum mati dan masih terengah-engah. Semut seharusnya tidak berjuang. Lalu kenapa kamu masih berjuang? Semut harus menderita dan mati. Oke, saya akan membantu Anda. Petik 2 Longchen berjalan ke depan lubang besar. Melihat pria berjubah putih yang terbaring di bawah, setumpuk jarum muncul di tangannya. Rasakan apa itu penderitaan. Longchen melemparkan lebih dari selusin jarum langsung ke arahnya. Jarum menembus kulitnya. Mata pria berjubah putih itu hampir keluar dari kepalanya. Ahahaha, ceritanya yang menyedihkan begitu keras bahkan mereka yang jauhnya lebih dari 5 mil bisa mendengarnya. Itu adalah tangisan yang dipenuhi rasa sakit, menyebabkan orang-orang bergidik ketakutan. Kamu adalah semut. Kakakku menerima jarum mengikis tulang ini tanpa mengeluarkan satupun tangisan. Anda hanya sampah. Longchen dengan dingin menatap pria berjubah putih itu. Tangisannya yang menyedihkan tidak pernah berakhir. Mata Longchen dipenuhi dengan rasa dingin, tetapi pada saat yang sama, dia merasakan sensasi balas dendam memenuhi dirinya. Dia benci tidak berdaya, dia membenci orang lain yang berdiri tinggi di atasnya, dan dia benci dimanfaatkan. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan menjadi lebih kuat sehingga dia tidak akan membiarkan orang lain mempermalukannya seperti ini lagi. Tiba-tiba bintang di mata Longchen itu perlahan mulai memudar, dan Longchen segera merasakan kelelahannya kembali padanya. Dia jatuh. Tapi Longchen tidak jatuh ke tanah yang dingin, tetapi kepelukan lembut. Aroma yang samar dan lembut menyebabkan dia merasa sangat hangat. Longchen, Cuyao memeluk Longchen yang sangat lemah. Air mata gembira memenuhi matanya. Setelah semua liku-liku, hujan akhirnya reda, meninggalkan mereka dengan awal yang baru. Berbaring dalam pelukanmu sungguh nyaman. Mungkin aku akan tidur siang. Longchen menutup matanya dengan letih. Wajah cantik Cuyao memerah dan Longchen merasa ada sesuatu yang agak aneh. Membuka matanya untuk melihat sekeliling, dia melihat bahwa ayahnya, ibunya, Si Feng, dan yang lainnya menatapnya dengan aneh. Wajah Cuyao menjadi lebih merah. Longchen dengan canggung tertawa dan melakukan yang terbaik untuk berdiri. Jika dia ingin memanfaatkan Cuyao di depan banyak orang ini, dia mungkin harus mempertebal wajahnya lagi. Pria berjubah putih di bagian bawah keseluruhan tidak lagi berteriak. Bahkan ahli kelahiran kembali otot tidak dapat menahan rasa sakit dari jarum mengikis tulang, dan dia sekarang telah mati. Melihat mayatnya yang tertutup jarum dan hangus, semua orang santai. Orang yang sangat kuat ini akhirnya mati. Pada saat inilah gangguan terjadi di tempat Longchen Siao berada. Seorang petugas berlari ke Longchen Siao dan membungkuk. Melapor ke Markis, kami telah menangkap mata-mata Grencia, tapi mereka menangkap pangeran ketujuh. Kami mohon Markis untuk membuat keputusan. Petik 2. Petugas itu sangat cerdas, tahu kapan harus fleksibel dan memanfaatkan situasi. Sekarang medan perang Longchen akhirnya mencapai kesimpulan, dia segera berlari. Ekspresi Cuyao berubah. Adik laki-lakinya, Longchen berkata, ayo pergi. Petik 2. Lapisan tentara berpisah untuk membiarkan mereka lewat. Longchen melihat dua orang yang akrab dan tidak bisa menahan senyum dingin muncul di bibirnya. Keduanya adalah Zhou Yaoyang dan Xia Baiqi. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan memegangnya erat-erat di leher Chufeng. Melihat Longchen tiba, Xia Baiqi dengan gugup berkata, Longchen, jika kamu tidak ingin ada masalah, cepatlah dan biarkan kami pergi, jika tidak. Silakan bunuh. Longchen tersenyum sedikit. Selamat menikmati.